Tales of Herding God Season 31 Bab 301, Seberapa Miskin? Karung Tautikinmu selalu berisi semua jenis herbal untuk keadaan darurat, untuk memastikan bahwa dia akan bisa mengobati dirinya sendiri ketika dia terluka. Tentu saja, sebagai dokter surgawi dari satu generasi, ia selalu memiliki beberapa ramuan beracun juga. Bagaimanapun, bahkan jika dia tidak memiliki ramuan beracun, dia masih bisa membuat zat beracun hanya dengan ramuan herbal saja. Kelelawar putih berdiri tegak seperti manusia, dan Kinmu pergi ke depan untuk memeriksa luka-luka mereka. Dia sedikit mengernyit, cedera pada tubuh dua kelelawar itu tidak parah. Jiwa mereka yang menderita luka parah akibat serangan para dukun. Dukun besar Istana Emas Rolan menggunakan jiwa makhluk hidup lain, termasuk manusia, untuk berkultivasi. Bahkan jika mantra dan seni surgawi mereka termasuk semua, pencapaian mereka pada seni surgawi jiwa masih yang terkuat. Seni surgawi pertempuran mereka masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Ketika Pangong So berkelahi dengan Kinmu, dia tidak menggunakan seni jiwa surgawi yang terbaik di dalamnya. Sebagai gantinya, ia menggunakan pedang dao dan teknik dari Little Jade Capital dan seluruh tempat suci untuk bersaing dengan Kinmu. Ini berakhir dengan dia kehilangan keunggulan dan dikalahkan oleh Kinmu dengan menyedihkan. Jika dia menggunakan seni surgawi jiwa, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Kinmu tidak yakin apakah teknik penciptaan setan surgawinya mampu mempertahankan seni surgawi jiwa yang lain. Seni surgawi jiwa Istana Emas Rolan disebut seni sihir mantra dukun karena dibudidayakan secara ekstrim. Inilah sebabnya mengapa tempat itu disebut sebagai tanah suci di padang rumput. Dua kelelawar putih dipukul berkali-kali oleh mantra dukun Raja Dukun, dan budidaya terendah di antara lawan-lawan mereka adalah Celestial Beng Rilem. Bagi dua kelelawar putih yang masih hidup setelah menerima beberapa serangan dari mantra dukun mereka, itu menunjukkan bahwa keturunan dewa benar-benar luar biasa. Begitu kuat, aku harus menerapkan dosis berat, Kinmu bergumam pada dirinya sendiri. Kedua kelelawar putih itu langsung diperingatkan. Apa katamu? Aku bilang lukamu sangat berat jadi aku harus memberikan dosis yang berat. Bagaimana aku harus merujuk pada dua teman dao? Untuk berurusan dengan Pangong So dan mantra dukun Istana Emas Rolan, Kinmu telah meneliti tentang obat-obatan dan memelihara jiwanya. Dalam ajaran apoteker, tidak ada banyak tentang racun dukun yang ditargetkan pada jiwa dan apa yang tidak terlalu rincin. Bahkan jika apoteker adalah raja racun, ia biasanya bergerak di sekitar bumi tengah dan jarang lari ke padang rumput, jadi ia tidak memiliki banyak pemahaman tentang racun dukun dan luka pada jiwa. Namun, Kinmu telah melakukan sejumlah pertemuan dengan Istana Emas Rolan, jadi dia perlahan-lahan memahami. Dengan menggabungkan tujuh tulisan ciptaan dalam Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang besar, ia meneliti pengobatan yang terdiri dari ramuan dan teknik. Aku dipanggil Fuyukyu, dan ini kakak laki-lakiku Fuyucun, kelelawar putih dengan telinga yang lebih panjang. Ketika dua kelelawar putih melihat bahwa Kinmu tidak membutuhkan tungku pil untuk menyuling pil dan obat-obatan dan hanya menggunakan teknik tangan dan kivital untuk mengekstraksi energi obat keluar dari herbal sambil menggunakan teknik tangan untuk menyelesaikan peran obat, mereka tidak bisa-tidak bisa membantu menangis karena terkejut. Tabib kepala dokter benar-benar luar biasa, kami terpesona. Tidak lama kemudian, Kinmu berhasil menyempurnakan pil semangat pertama. Fuyuncun bertelinga pendek tidak segera menghonsumsi pil semangat tetapi berkata dengan hati-hati, apotek cari bul, anda harus mencicipi yang pertama. Kinmu tertawa terbahak-bahak, kakak benar-benar berhati-hati, nama keluargaku bukan bul, nama keluargaku adalah Kin dan namaku hanya mu. Ketika dia mengatakan itu, dia mengambil pil roh dan memakannya. Baru saat itulah dua kelelawar putih diyakinkan dan memakan pil semangat. Kinmu kemudian menggunakan teknik penciptaan hantu dan teknik penciptaan bumi ion untuk memukul dua kelelawar putih untuk mengkatalisasi energi obat dan memperkuat jiwa mereka. Kedua kelelawar putih itu merasa jauh lebih nyaman, dan luka-luka mereka memang berkurang. Kinmu menyempurnakan pil semangat, dan Fuyucun menyuruhnya makan satu lagi. Kelelawar putih ini jauh lebih berhati-hati daripada adiknya Fuyukyu. Kinmu menurut dan makan satu pil semangat. Saat itulah kedua kelelawar putih memakan sisanya, menyembuhkan lebih banyak dari luka-luka mereka. Pada saat ini, beberapa dukun hebat yang dikejar sampai di sini datang menyerang tanpa salam. Kedua kelelawar putih itu masih mengalami luka-luka parah, yang eksternal setidaknya telah dirawat. Kinmu mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan jari. Pedang tanpa beban bergegas keluar pada dukun besar. Para dukun besar melihat serangan murahan dan semua tertawa keras. Betapa miskinnya cult-cult iblis surgawi yang sebenarnya hanya memiliki pedang roh dari enam arah rilem. Yah, tidak apa-apa, itu akan membuat kita saudara lebih mudah untuk mencapai prestasi besar. Sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, sepotong hujan putih yang bersinar datang dari punggung Kinmu saat 8000 pedang bergerak serentak dan bergegas ke langit dari Karung Tauti. Pedang berbalik ke arah para dukun dan bergegas, menenggelamkan target mereka dengan deru. Kinmu menjentikan jari telunjuknya ke atas, dan pedang carefree terbang kembali ke sarung pedang. 7999 pedang itu kemudian segera mengikuti ke dalam Karung Tauti. Di tempat pedang berharga itu mendarat, tidak ada satupun mayat lengkap yang bisa dilihat. Kedua kelelawar putih itu menatap dengan mata terbuka lebar, tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Itu adalah pemandangan yang agung ketika para prajurit Kekaisaran Barbarian ditelah mengeksekusi pelet pisau mereka dan menebas pisau melengkung yang tak terhitung jumlahnya pada musuh, tapi kepala banteng pisican ini sebenarnya adalah 100 tentara pria sendirian, mengirim ribuan pedang terbang ke arah musuhnya. Dukun besar menderita dan mati secara tidak adil di bawah serangannya. Karena dukun-dukun besar ini menemukan jalannya ke sini, para dukun harus dekat, tidak baik tinggal di sini lagi. Tatapan Kinmu berkedip, dan dia berkata kepada dua kelelawar putih, teman-teman Dao, mari kita cepat-cepat maju. Dua kelelawar putih mengikutinya sambil saling melirik. Fuyukyu tersenyum dan bertanya, baru saja dua orang itu berkata kau cult-cult Kin dari Heavenly Devil Cult. Kinmu duduk di punggung naga Kilin dan terus memperbaiki pil semangatnya tanpa khawatir. Benar, namun, kita menyebut diri kita surgawi Saint Chult. Kami pernah bertemu orang-orang yang menyebut diri mereka Heavenly Saint Chult di tempat ini. Banyak orang emas yang menghadap mereka juga memanggil mereka Heavenly Saint Chult. Jika Anda adalah penguasa sesat manusia, bukankah Anda dari keluarga Mars? Kinmu membubarkan bentuk Mars Sovereign-nya dan mendapatkan kembali penampilan aslinya dengan senyum. Benar, awalnya aku seorang manusia, aku hanya menggunakan transformasi Dewa Heavenly Saint Chult untuk berubah menjadi bentuk Mars. Dua kelelawar putih mengeluarkan air liur, dan hati mereka terhubung. Ketika luka kita sudah sembuh, kita akan memakannya. Kami akan memakannya langka. Kinmu selesai memperbaiki pil semangat, tapi dia tidak memberikannya pada dua kelelawar putih. Dia hanya makan satu sendiri tanpa memberikan yang tersisa. Fu Yuchun bingung. Kenapa Chult-Chult Kin tidak memberi kita pil semangat? Kinmu tersenyum. Pil semangat ini digunakan untuk mendetoksifikasi racunku sehingga tidak perlu memberikan pil untuk kalian berdua. Detoksifikasi racun. Fu Yuchun bergetar dan tergagap, ah racun apa? Tentu saja itu racun dalam dua batch pil semangat yang kuberikan padamu, Kinmu secara alami menjelaskan. Wajah kedua kelelawar putih itu langsung menghitam, tetapi tepat ketika mereka akan menerkamnya, mereka merasakan jiwa mereka mati rasa dan tubuh mereka tersentak karena rasa sakit. Keduanya jatuh ke tanah dan bergerak tanpa henti. Naga Kilin mencibir dan berkata, dua burung bodoh, untuk benar-benar berani memakan pil roh Guru Chult, benar-benar bertindak dengan ceroboh. Kedua kelelawar putih itu geram dan berkata serempak sambil berbaring di lantai, sialan, kau burung bodoh. Fatih Dragon, tidak semua yang tumbuh sayap adalah burung, mereka bukan burung. Kinmu meraih dua kelelawar putih dan meletakkannya di punggung Naga Kilin, teman Dao. Bah, kedua kelelawar putih itu sangat pantang menyerah. Racun ku hanya menginfiltrasi kedua jiwamu. Ini adalah racun jiwa baru yang telah aku kembangkan dan kalian berdua mengalami kobaran api pertama. Setelah sepuluh kambaran, jiwamu akan terkoyak oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Kinmu berseri-seri pada mereka. Racun jiwa berbeda dari racun normal karena ia mereproduksi dirinya di dalam jiwa. Setiap kali ia menyala, toksisitasnya akan menjadi sepuluh persen lebih besar. Aku punya penawarnya di sini yang bisa meniadakan tepat sepuluh persen toksisitas ekstra. Dia mengeluarkan dua pil semangat dan mengiris sepotong kecil dari masing-masing, memasukkannya ke dalam mulut dua kelelawar. Dia kemudian memukul dan menghancurkan dua pil semangat menjadi bubuk. Dia tidak meninggalkan obat penawar di tubuhnya dengan khawatir bahwa kedua kelelawar putih itu tiba-tiba akan membuat langkah mematikan pada dirinya, membunuhnya untuk merebut penawarnya. Hanya jika dia memperbaiki penawarnya tepat sebelum racun jiwa pada kelelawar putih menyala, dia bisa mengendalikan mereka. Racun jiwa di tubuh kelelawar itu ditekan oleh penawarnya, dan rasa sakit yang hebat lenyap. Mereka berdiri dengan wajah gelap. Setelah beberapa saat, Fu Yucun berkata, kami mengakui kekalahan, namun, kami hanya akan melindungi Anda di lembah hantu. Setelah Anda keluar dari sana, kami akan berpisah. Berurusan, Kinmu setuju tanpa ragu-ragu sesaat dan memperbaiki satu lagi pil, melemparkannya ke dua kelelawar putih. Dia kemudian melemparkan sebotol air liur naga kepada mereka juga untuk menyembuhkan luka luar mereka sambil berkata, oleskan air liur naga di luar dan menghonsumsi pil semangat, luka-luka Anda pada dasarnya akan sembuh. Dua kelelawar putih menghonsumsi pil semangat dan menerapkan air liur naga pada luka mereka. Dalam waktu singkat, luka-luka mereka benar-benar pulih hampir sepenuhnya. Telinga Fuyukyu berkedut, dan dia memperingatkan, hati-hati, ada serangga jiwa di bawah tanah. Terkutuk, jangan menginjak tanah. Awan api segera muncul di bawah kaki naga kilin, mengangkatnya dari tanah. Kinmu menundukkan kepalanya untuk melihat dan melihat tentakel salju putih telah keluar dari tanah, melambai-lambai dengan lembut. Jenis organisme yang luar biasa ini sangat aneh. Wajah bengkok kadang-kadang muncul di tentakel putih salju, dan mereka akan membuka mulut mereka untuk mengeluarkan jeritan sengsara yang menyerang jiwa orang. Kedua kelelawar putih itu memekik serentak, dan gelombang suara hening menghantam tanah. Getaran dahsyat langsung datang dari bawah, dan seekor serangga besar yang ditutupi tentakel muncul dengan separuh tubuhnya di atas tanah dan separuh lainnya di bawah tanah. Terguncang sampai mati oleh gelombang suara dua kelelawar putih. Serangga itu meleleh dan segera menjadi tumpukan air yang diserap tanah. Ketika itu terjadi, banyak manusia kecil keluar dari tubuhnya dan wajah-wajah berlari ke segala arah, berubah menjadi gumpalan asap hijau. Kinmu terperangah. Apa bentuk kehidupan aneh ini? Asal-lusul lembah hantu sangat kuno. Saya pernah mendengar dari leluhur saya bahwa ini adalah tempat yang terhubung dengan Yowdu. Para dewa kuno telah membuka jalan ke dunia lain, dunia Yowdu, Fu Yucun, menjelaskan. Ini akhirnya membiarkan beberapa hal dari Yowdu masuk. Para dewa telah melelahkan upaya untuk menyegel tempat ini dan ras dewa kelelawar putih kami diperintahkan untuk tetap berjaga di sini, untuk tidak membiarkan makhluk hidup Yowdu menerobos penghalang dunia dan memasuki tempat ini. Namun, di generasi kita, hanya kita berdua yang tersisa. Kedua kelelawar putih itu saling memandang dengan ekspresi pahit. Kedua wajah mereka berkerut sampai mereka seperti dua mandarin kering. Mereka berdua laki-laki dan bagaimana mereproduksi generasi masa depan telah menjadi masalah terbesar mereka. Kinmu tertegun sejenak, lalu berkata, aku tidak menyangka teman-teman Dao menjadi penjaga dunia ini. Namun, kalian berdua saudara lelaki dan laki-laki, yang akan menjaga lembah hantu setelah kau mati. Jangan katakan itu, kata dua kelelawar putih serempak. Baiklah kalau begitu, Kinmu tidak membicarakan ini lagi dan malah bertanya, apakah anda masih ingat kejadian 16 tahun yang lalu? Apakah sesuatu seperti meteor datang dari luar angkasa, menabrak tempat ini? Ada insiden seperti itu, hal yang tidak diketahui telah menembus segel yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dari ras kelelawar putih, kata Fuyukyu. Kami telah pergi untuk melihat sebelumnya, tetapi tempat itu sangat berbahaya. Beberapa orang datang sesudahnya dan kami makan beberapa dari mereka. Namun, ada lebih banyak yang masuk lebih dalam, tetapi beberapa dari mereka keluar. Rohkinmu sangat terbangun, dan dia langsung bertanya, apa yang jatuh dari langit? Sebuah kapal, setengah dari itu sekarang terjebak di Yudu dan setengahnya lagi di tanah di sini. Bab 302, Jurang Lembah Hantu Sebuah kapal, mungkinkah itu dari Charefree Village? Kinmu sedikit bersemangat. Kepala desa dan yang lainnya telah menemukan kapal yang sangat besar, tetapi dihancurkan sehingga mereka tidak bisa pergi ke desa Charefree. Jika kapal ini berasal dari Charefree Village, tidak bisakah dia pergi ke kota asalnya? Dua kelelawar putih memimpin dengan marah. Mereka terbang diam-diam, jadi jika Kinmu tidak hati-hati, dia tidak akan melihat di mana mereka terbang. Saat berikutnya, akan ada gemerisik dan dua kelelawar akan menggantung dari pohon atau tebing sebelum mengepakkan sayap mereka dengan diam-diam. Bentuk kehidupan di lembah hantu sangat luar biasa, dan serangan mereka sangat aneh. Namun, karena dua kelelawar putih adalah penjaga di sini, mereka tahu setiap detail tentang tempat ini. Dengan mereka memimpin, perjalanan Kinmu bebas dari segala bahaya. Kadang-kadang, kedua bersaudara itu bahkan akan menangkap makhluk aneh di lembah hantu untuk memakannya. Heh, ketika keberuntungan datang, tidak ada yang bisa menghentikannya, untuk benar-benar bertemu penyu penggerek. Kinmu melihat dua bersaudara terbang di atas danau sebelum menyelam ke dalam air untuk menyeret raksasa-raksasa. Itu adalah serangga berbentuk segi enam dengan tanda-tanda segi enam aneh di tubuhnya yang memiliki pola teratur. Di depan, ada dua penjepit besar yang sangat kuat. Ada telur serangga putih yang seukuran manusia di punggungnya. Beberapa telur sudah terbuka, dan sepertinya seseorang telah membukanya dengan rapi dari luar. Kemampuan penyu penggerek itu mencengangkan, dan itu tidak mau terbawa oleh dua bersaudara. Penjepitnya melaju ke depan dan menyebabkan ledakan yang menggelegar. Baut petir muncul dari udara terkompresi, dan petir berderak saat mengelilingi kura-kura bor. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Penyu penggerek bahkan memuntahkan cairan beracun yang melelekan semua yang ada di tanah, baik itu tanah atau batu. Hati kinmu bergetar. Kemampuan kura-kura penggerek ini tidak lebih lemah dari naga kilin. Cairan beracun itu sangat mengerikan karena bisa melelekan semuanya. Kemampuan naga kilin kuat, dan dia terletak di antara rilem bintang tujuh dan alam surgawi. Namun, celestial beng rilem tidak akan mampu menahan toksisitas penyu penggerek. Namun, kemampuan kedua kelelawar putih itu lebih kuat. Dampak gelombang suara dari mulut Fuyukyu membuat kura-kura bor pusing karena getaran. Kedua bersaudara itu kemudian melompat ke punggung kura-kura penggerek dan membuka dua telur serangga seolah-olah mereka membuka pintu di kulit telur. Dua kelelawar putih melompat masuk dan mengerang. Mereka kemudian melambai pada kinmu dan naga kilin. Masuk, cepat masuk. Kinmu ragu-ragu sebelum membawa kilin naga ke punggung penyu penggerek itu. Fuyucun menjulurkan kepalanya yang berbulu keluar dari kulit telur seperti tikus yang baru saja lahir dan memiringkan telinganya. Temukan telur dan cepat sembunyikan di dalamnya, karena kura-kura penggerek ini akan bangun. Orang ini ahli dalam berenang dan tuan di dalam air. Dia akan membawa kita ke sungai dari danau dan berenang menuju lubang yang dalam. Di danau, sarangnya ada di sana. Kinmu ragu-ragu, tidak bisakah aku berdiri di atas punggungnya. Orang ini sangat waspada, tetapi cintanya kepada anak-anaknya adalah yang terbesar. Jika kita bersembunyi di telur-telur ini, dia tidak akan menyerang kita. Juga, segala hal lain yang menyerang kita akan terbunuh olehnya, Fuyucun menjelaskan. Kinmu memandang kilin naga dan bertanya, bisakah kamu mengecilkan tubuhmu? Tubuh naga kilin hanya 6 meter lebih kecil dari kura-kura bor, jadi dia pasti tidak bisa bersembunyi di telur dengan ukurannya saat ini. Naga kilin mendengus dan mengguncang tubuhnya, menyebabkannya menyusut perlahan. Cult-cult sedang meremehkanku. Aku diajar oleh Patriark, jadi tentu saja, aku bisa mengubah ukuranku sesuka hati. Dia menyusut menjadi seukuran anjing besar, yang merupakan batasnya. Dengan perutnya yang besar, dia terus mengeksekusi teknik, tetapi tidak berhasil. Setelah beberapa saat, dia bergumam, kultus master, apakah anda pikir ini baik-baik saja? Kinmu memandang pria berbentuk bola dan mengambil telur terbesar. Dia membuka sampul dan membawa kilin naga ke atas, mencoba memasukkannya. Sudah lama sejak aku dibawa, kata naga kilin sambil mengenang masa lalu. Kinmu memaksa perut pria itu masuk dan didorong ke bawah dengan kekuatan, tetapi naga kilin macet dan tidak bisa pergi ke arah manapun lagi. Kinmu sangat marah dan menempatkan penutup berbentuk telur putih di kepala naga kilin. Tetap di posisi ini dan jangan bergerak. Naga kilin tidak berani bergerak dengan cangkang di kepalanya. Dia berkata dengan menyedihkan, kultus guru, anda tidak akan mengurangi makanan saya, kan? Saya masih tumbuh. Kinmu membuka kulit telur untuk dirinya sendiri dan melompat masuk tampaknya ada sesuatu seperti putih telur di dalam dan itu sebenarnya sangat nyaman. Itu adalah perasaan menghonsumsi pil semangat dan obat-obatan roh. Dia bisa merasakan beberapa energi halus masuk dari pori-porinya dan masuk ke otot-ototnya, pembulu darah, meridian, lima fisra, dan enam usus, menyehatkan tubuh, rambut, dan kulitnya. Energi-energi itu bahkan memasuki jiwanya dan menyehatkannya. Kinmu berdiri dengan takjub dan mencoba mengeksekusi overload body 3 teknik eliksir dan langsung merasakan lebih banyak energi yang datang dari putih telur, memungkinkan roh primordialnya tumbuh lebih kuat. Putih telur ini lebih baik daripada pil roh atau obat ajaib apapun. Jika saya bisa bersembunyi di dalam sini untuk berkultivasi untuk waktu yang sangat lama, roh primordial saya mungkin akan menjadi sangat kuat. Dia melihat ke arah telur-telur lainnya dan melihat bahwa sebagian besar sudah kosong. Kemungkinan besar kura-kura penggerek lainnya telah matang dan meninggalkan cangkangnya. Hanya ada 2 hingga 3 telur lainnya yang belum matang. Bagus, aku akan mencuri telur-telur ini ketika kita mencapai tujuan kita. Saat dia memikirkan hal ini, kura-kura penggerek besar itu bangun dan mengayunkan kepalanya sebelum kembali ke danau. Danau ini adalah salah satu anak sungai, dan ketika penyu penggerek menyelam ke dalam air, ia berenang ke arus utama dan pergi bersama sungai, berenang ke tempat di mana 2 sungai bertemu. Air sungai ini sangat aneh. Ada semua jenis kehidupan Yowdu yang hidup di dalamnya. Ada serangga panjang dengan mata menutupi seluruh tubuhnya, seekor ikan besar yang memiliki otot dan tidak ada sisik di tubuhnya, serangga aneh yang ditutupi dengan tentakel dengan mulut dengan kait di ujungnya, dan juga beberapa hal yang mengambang seperti jiwa. Kinmu juga melihat beberapa teratai mengambang di permukaan sungai. Beberapa dari mereka layu dan menumbuhkan kepala biji teratai. Dari biji itu keluar kepala bayi putih dan gemuk. Bokong mereka telanjang saat mereka menari-nari dan terkikik, tampak murni dan polos. Tiba-tiba, salah satu bayi membuka mulutnya lebar-lebar, dan lidah sepanjang 20 meter berayun keluar dan membungkus ikan aneh di air. Lidah itu kemudian terayun kembali ke udara, dan bayi itu memakan ikan aneh dalam sekejap, hanya menyisakan tulang ikan untuk tenggelam ke dasar sungai. Setelah bayi itu penuh, dia sekali lagi menari dan terkikik. Namun segera, seekor burung besar menuki ke bawah dan mengambil bayi itu, mengangkat kepalanya untuk menelannya. Apa semua monster ini dari dunia Yowdu? Kinmu bergidik. Akhirnya, penyupenggerek ini membawa mereka ke lubang yang dalam yang disebutkan oleh dua kelelawar putih. Alih-alih disebut lubang yang dalam, itu akan lebih baik digambarkan sebagai jurang maut. Kedua sungai bertemu di sana, dan air turun ke jurang, bergemuruh terus-menerus. Ketika mereka akan jatuh ke jurang, penyubor tiba-tiba melompat keluar dari air dan ke udara. Dengan disiram, itu membuka dua sayap yang keras dan di bawahnya ada dua sayap yang lembut. Yang terakhir tajam seperti pisau cukur. Mereka gemetar dan bersenandung ketika kura-kura itu terbang ke bawah, langsung ke dalam jurang. Kinmu dan sisanya dilemparkan ke bagian dalam telur, yang terjebak di sayap yang keras. Ketika kura-kura borel terbang, sayap yang keras tidak bergerak, hanya sayap yang lembut yang terus mengepak. Dari dalam telur, Kinmu melihat sekeliling dan melihat jamur besar tergantung di dinding jurang, memuntahkan spora. Mereka bersinar dan melayang di udara seperti dandelion. Ikan besar terkadang melompat keluar dari air terjun yang mengamuk untuk memakan spora yang bersinar. Saat mereka melakukan itu, tubuh mereka akan membengkak di udara dan meledak. Jamur besar kemudian tumbuh keluar dari tubuh mereka. Jamur itu sangat aneh. Mereka hanya meledakan bagian bawah ikan atau serangga, membuat bagian atas tubuh mereka baik-baik saja. Karena itu, makhluk-makhluk itu masih hidup. Hanya penampilan estetika mereka yang dihancurkan, karena tubuh bagian bawah mereka telah menjadi jamur. Akar panjang tumbuh dari jamur, dan mereka mengepak di udara. Beberapa dari mereka mendarat di tebing dan segera menumbuhkan akar mereka di sana. Ikan dan serangga yang kemudian tumbuh dari jamur membantu berburu, menciptakan semacam simbiosis yang aneh. Penyupenggerek terus terbang ke bawah dengan penerangan jamur aneh. Mereka adalah satu-satunya yang mencegah jurang dari kegelapan total. Setelah bermil-mil jauhnya ke bawah, mereka akhirnya tiba di dasar jurang. Di sana sangat lembab, dan sekitarnya dipenuhi dengan pilar kristal bercahaya. Mereka tembus cahaya dan berkilau, dengan kilau menawan yang menerangi seluruh bawah tanah. Penyupenggerek telah membangun sarang di atas sepotong pilar kristal besar dan mendarat di sana. Sama seperti itu, itu sekali lagi terpana oleh gelombang suara Fuyukyu. Kinmu, yang telah menyerap semua energi di dalam, melompat keluar dari telur tampak segar. Dia segera pergi ke depan dan memetik tiga telur lainnya yang masih penuh, memasukkannya ke dalam karot tautinya. Chult-chult, aku tidak bisa keluar. Naga Kilin memanggil dengan menyedihkan. Kinmu pergi ke depan dan menarik kedua telinga naga itu, menghabiskan semua kekuatannya untuk menariknya keluar. Dia berkata dengan marah, jika kamu terus menjadi begitu gemuk, aku akan mulai memberimu kotoran. Aku hanya sedikit kokoh, aku tidak gemuk, gumam naga Kilin dengan suara kecil. Kedua kelelawar putih itu terbang ke atas dengan diam-diam dan berkata, kapal itu jatuh dari luar angkasa dan menciptakan lubang yang dalam ini. Ketika mencapai bawah tanah, ia meluncur agak jauh lebih jauh dan memecahkan penghalang yang menyegel Yaudu. Kapal itu tepat di depan, tidak jauh lagi. Namun, sebagian besar makhluk hidup Yaudu tinggal di sana. Dengan mengikuti aliran bawah tanah, kita akan dapat menjangkau mereka. Kinmu mengikuti dua kelelawar putih, dan mereka benar-benar tidak berjalan jauh sebelum melihat mayat terdampar di pantai. Mereka berasal dari praktisi kuat istana emas Roland, dan berdasarkan kondisi pembusukan tubuh, mereka seharusnya sudah mati belum lama ini. Kinmu memiliki dua kelelawar putih untuk membimbingnya, jadi dia tidak menemui bahaya, tetapi jika dia ingin menyeberangi lembah hantu dan mencapai tempat ini sendirian, itu akan jauh lebih berbahaya. Mereka yang mencapai tempat ini pada dasarnya semua ahli, dan yang terendah dari mereka adalah di Seven Stars Realm. Sayang sekali bahwa mereka tidak bisa melihat kapal sebelum mereka mati. Tidak lama kemudian, Kinmu melihat beberapa kerangka, dan dari barang-barang mereka menghakimi mereka untuk menjadi murid pemuja setan surgawi. Dia menghela nafas dan hendak mengambil beberapa batu untuk menguburkannya ketika, batu, itu tiba-tiba lari, lenyap dengan cebakan ke sungai. Mereka berjalan di depan, sampai tiba-tiba mereka mendengar suara Buddha berlama-lama di ruang bawah tanah. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat suara Buddha datang dan melihat dua biksu tua berjubah kuning duduk bersila di atas pilar-pilar batu. Dua kuil telah dipahat dari pilar-pilar batu, dan kedua biksu tua itu duduk di sana dengan alis mereka yang panjang tergantung di luar kuil. Suara Buddha berdering terus-menerus dari tubuh mereka, sementara sinar Buddha terkadang cerah dan terkadang redup, membela terhadap iblis Ki yang melonjak. Biksu biara petir besar, Kinmu berkata dengan takjub, mereka sudah mati. Dua saudara laki-laki kelelawar kulit putih juga heran. Fuyukyu berkata, kedua keledai botak ini berlari ke sini dengan kemampuan mereka yang sangat tinggi. Mereka mengatakan bahwa mereka datang ke sini atas perintah Rulai untuk membantu kami menekan gerakan yang tidak biasa dari Yowdu, mencegah makhluk hidup Yowdu dari kehabisan untuk membahayakan semua makhluk hidup. Kami tidak senang, tapi kami tidak bisa mengalahkan mereka, jadi kami membiarkan mereka tinggal di sini. Mereka duduk di sini selama lebih dari 10 tahun dan banyak membantu kami. Ada beberapa kali segel hampir pecah dan mereka membantu kami menekannya. Aku tidak pernah berharap mereka mati karena kelelahan. Fu Yuchun menghela nafas. Kami dulu berpikir mereka lesat, tapi sekarang aku tidak mau memakannya sama sekali. Kapal yang jatuh dari luar angkasa itu tepat di depan. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dan tubuhnya sedikit gemetar. Bab 303, Raksasa Tubuh Tuan Ruang bawah tanah sangat luas, dan ada gunung di depan yang tampak seperti tubuh bagian atas patung raksasa. Itu luar biasa besar, dan seluruh tubuhnya ditutupi batu-batuan hitam pekat, tetapi hidung, mata, mulut, dan telinga semuanya dipahat secara detail. Karena hanya tubuh bagian atas yang dapat dilihat, tubuh bagian bawah harus dikubur di tanah. Kalau tidak, sama sekali tidak terpahat. Di belakang patung itu, sebuah kapal kuno melayang di udara. Setengah dari itu berada di ruang bawah tanah sementara setengah lainnya telah melewati gerbang besar. Ada segel sarang lebah di atasnya, tetapi haluan kapal ini telah menembus mereka, memasuki dunia lain. Segel itu pastilah segel Yowdu yang disebutkan oleh kelelawar putih itu. Dewa-dewa kuno pasti telah membuka lorong dari dunia nyata ke dunia Yowdu yang mengakibatkan invasi bentuk kehidupan dari Yowdu, sehingga para dewa tidak punya pilihan selain untuk menutup tempat ini. Ras dewa kelelawar putih kemudian telah diperintahkan untuk tetap berjaga-jaga, dan kehidupan di sana tenang sampai kapal itu tiba dan memecahkan segel. Dari kelihatannya, segel itu melonggarkan, terutama di tempat kapal itu menyentuh mereka. Banyak retakan muncul di sana. Tidak hanya itu, ada juga masalah bentuk kehidupan Yowdu memasuki Great Ruins melalui kapal. Berbentuk aneh, mereka akan turun kapal dari waktu ke waktu. Beberapa membentangkan sayapnya untuk terbang sementara yang lain melompat turun dari kapal. Namun, mereka tidak sampai jauh sebelum segel sarang lebah akan menyala dengan cahaya yang terang, secara diam-diam memotong kepala makhluk-makhluk hidup itu. Patung dewa besar, gerbang, kapal besar, anjing laut sarang lebah, bentuk kehidupan Yowdu, dunia bawah tanah ini tampak aneh dan beraneka ragam. Gerbang ini terlihat agak akrab. Kinmu memeriksa gerbang besar ke atas dan ke bawah, merasa bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, namun dia tidak ingat di mana dia melihatnya. Bagaimana dua biksu terkemuka itu mati? Dia sedikit mengernyit. Kemampuan kedua beku terkemuka jauh lebih unggul daripada dua kelelawar putih, dan sejak mereka datang untuk menjaga tempat ini di bawah perintah Rulai, semuanya menjadi damai, jadi mengapa mereka tiba-tiba mati? Dua kelelawar putih mengatakan bahwa mereka telah mati karena kelelahan, tetapi dari kelihatannya, ada lebih dari itu. Agar tubuh jasmani para beku tua dapat bertahan melawan iblis Kiyodu dengan agama buddhisme setelah kedua beku itu meninggal, kemampuan mereka harus mencapai alam yang sangat tinggi. Bahkan jika mereka bukan penguasa sekte alam jembatan surgawi, mereka tidak mungkin jauh dari itu. Akan sulit bagi eksistensi seperti itu untuk mati karena kelelahan terhadap invasi iblis Kiyodu. Mungkinkah ada beberapa bentuk kehidupan yang mengerikan yang memasuki dunia ini melalui kapal dan membunuh dua biksu tua? Atau apakah itu karena sesuatu telah menyerang anjing laut dengan geram dan kedua beku itu kelelahan sampai mati dengan menggunakan semua kekuatan mereka untuk bertahan? Tidak peduli apa itu, ini bukan hal yang baik. Jika Kinmu mendekati kapal, dia yakin akan ada bahaya yang disembunyikan di bawah yang lain. Yodu, dunia Earth Count, tempat di mana jiwa-jiwa berada. Utusan hitungan bumi membimbing jiwa-jiwa yang telah mati di dunia ini untuk Yodu, dan mereka adalah pembawa maut. Saya pernah melihat utusan maut, dan mereka adalah tua-tua yang aneh melipat kapal kertas di kegelapan reruntuhan besar. Meskipun mereka aneh, mereka dianggap damai. Selama seseorang tidak mengganggu tugas mereka, mereka tidak akan menyulitkan orang yang masih hidup. Kinmu memeriksa sekitarnya. Tampaknya dunia kaum bumi Yodu memiliki aturan dan regulasi uniknya sendiri. Utusan maut beroperasi menurut mereka, dan penghitungan bumi tidak mengganggu dunia nyata. Dalam hal itu, apa saja bentuk kehidupan Yodu ini dilembah hantu. Mereka kuat, aneh, setan, menyeramkan, dan bahkan lebih jahat dari yang pernah ditemui horde iblis surgawi Kinmu sebelumnya. Dibandingkan dengan bentuk kehidupan Yodu, iblis surgawi horde masih akan dianggap baik. Bentuk-bentuk kehidupan Yodu dan pembawa pesan kematian adalah dua hal yang sangat berbeda. Dia menatap kapal yang tidak di langit dan tidak di tanah. Segel sarang lebah telah memperbaikinya di tempat, dan pilar segi enam tidak bertatah di udara, lapisan demi lapisan. Mereka tembus seperti kaca berwarna, membentuk segel yang ditinggalkan oleh para dewa kuno. Namun, ada iblis ki dan aura aneh lainnya yang keluar dari kapal, dan suara yang menakutkan terdengar dari dalam sana. Itu seperti banyak jiwa terkutuk yang menderita di Yodu berteriak. Kinmu menenangkan diri, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia berubah menjadi makhluk dengan tubuh ular dan gulungan di tangannya sementara gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya. Ekor ularnya merayap ke depan, naik ke langit, menghindari patung dewa di depan untuk memasuki kapal. Kedua kelelawar putih melompat kaget dan segera mengepakkan sayap mereka untuk memeriksa Kinmu dengan penasaran. Berubah, dia telah berubah lagi. Dia adalah seekor sapi, kemudian dia berubah menjadi manusia, dan sekarang dia telah berubah menjadi ular. Pintu ini aneh, biarkan aku masuk dan lihatlah. Fu Yucun berkata dengan rasa ingin tahu, berencana untuk mendorong gerbang surga pengaruh terbuka untuk melihatnya. Di balik gerbang adalah dunia Yodu. Jika Anda ingin mati dan membiarkan jiwa Anda memasuki Yodu, Anda dapat pergi dan membuka pintu gerbang. Kata Kinmu tegas. Ketika dia mengatakan ini, hatinya bergetar hebat ketika dia berhenti di udara sambil melihat gerbang besar di depannya dengan linglung. Pengaruh Gerbang Surga Gerbang ini yang disegel oleh sarang lebah adalah gerbang pengaruh surga. Karena memang begitu, lalu apa patung itu? Kinmu menoleh ke belakang dengan susah payah dan melihat patung dewa. Bukankah patung dan gerbang pengaruh surga cocok dengan penampilan Kinmu saat ini? Ini bukan patung, itu seseorang yang telah dengan sempurna mengolah bentuk Saturnus berdaulat, seperti aku. Pikiran Kinmu meledak. Meskipun bentuk Saturnus berdaulat selalu memiliki kepala manusia dan tubuh ular, tidak semua orang bisa mengolah pengaruh-pengaruh langit dan gulir di tangan. Bahkan Eternal Peace Imperial Preceptor yang dikenal sebagai orang suci yang muncul sekali setiap 500 tahun tidak berhasil mengolah bentuk ini. Ini adalah bentuk yang paling sempurna. Kinmu pernah berpikir bahwa ini adalah simbol tubuh Tuhan dan juga alasan untuk kepercayaannya bahwa Eternal Peace Imperial Preceptor tidak akan pernah sekuat dia. Dan sekarang, dia bertemu dengan keberadaan lain yang telah berhasil menumbuhkan pengaruh gerbang surga. Apakah ini badan Tuhan kuno? Mengapa dia membatu? Mengapa dia berubah menjadi kondisi seperti itu? Kinmu berdiri di udara diam-diam dan memandangi patung dewa. Tapi itu bukan patung dewa. Itu adalah dewa dalam bentuk Saturnus Soverein yang membatu. Setengah dari tubuhnya harus dikubur di bawah tanah. Pengaruh gerbang surganya telah menjadi gerbang yang menghubungkan Yaudu dan dunia nyata, tetapi sulit untuk mengatakan mengapa gerbang itu kehilangan kendali. Ini menghasilkan bentuk kehidupan Yaudu yang membanjir keluar dari pintu dan menciptakan kekacauan di dunia nyata, sehingga para dewa kuno tidak punya pilihan selain menutup gerbang ini. Kalau begitu, bagaimana dia membatu dan siapa yang membatu dia? Kinmu sedikit bingung. Apa yang bangsawan kuno ini temui dalam kondisi seperti itu? Mengapa gerbang surga tidak memengaruhi dan menghilang setelah dia meninggal? Mengapa itu menjadi gerbang antara Yaudu dan kenyataan? Kelelawar putih mengatakan para dewa kuno telah membuka gerbang antara Yaudu dan kenyataan, tetapi apa artinya itu? Apakah kedua kelelawar tahu tentang kejadian yang terjadi saat itu? Kinmu menenangkan diri dan meninggalkan semua pikiran berantakan di kepalanya. Dia membalikkan tubuhnya dan meluncur ke kapal itu. Banyak hal yang dianggap aneh oleh generasi saat ini pada tahun-tahun sebelum bencana reruntuhan besar. Insiden-insiden itu telah lama menjadi sejarah yang terbaring di debu, berubah menjadi misteri yang menunggu generasi mendatang untuk mengungkap kebenaran. Kinmu masih sangat lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk mengungkap rahasia di balik segalanya. Dia terbang ke kapal dari luar angkasa, dengan hati-hati mendekati kapal itu. Semakin dekat dia, semakin dia merasakan besarnya kapal. Tentu saja, jika dibandingkan dengan kapal matahari dan kapal bulan, kapal ini tidak dianggap apa-apa, tetapi jika dibandingkan dengan kapal terbang ke Kaisaran Perdamaian Abadi, kapal ini jauh lebih besar. Kapal ini sepertinya bukan sesuatu dari dunia fana. Ada semua jenis rune aneh yang tercetak di tubuhnya. Meskipun banyak rune telah dihancurkan, masih ada beberapa rune yang menyala dengan kehidupan sesekali. Antara pencahayaan dan keluar, bentuk rune akan berubah. Jika Kinmu mengamati mereka secara detail, dia kemungkinan akan menduga beberapa keajaiban dari transformasi mereka. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengamati tanda rune. Dia diam-diam naik ke buritan kapal dan melihat banyak bagian kapal yang sudah hancur. Tubuh utama masih utuh. Anjing laut sarang lebah yang ditinggalkan oleh para dewa kuno tidak menargetkan dia atau kelelawar. Segel itu seharusnya hanya ditargetkan pada bentuk kehidupan Yaudu dan tidak menimbulkan ancaman bagi bentuk kehidupan dunia nyata. Kinmu mendarat di tanah. Di belakangnya, kilin naga dan dua kelelawar putih juga mendarat di geladak. Ada cairan hijau di mana-mana di geladak, memancarkan cahaya redup. Kinmu secara tidak sengaja merayap menjadi satu genangan air dan segera menghindar ke satu sisi. Dia menemukan bahwa benda seperti sutra sedang ditarik keluar dari cairan lengket. Fuyukyu mengambil segenggam cairan lengket dan menghirup. Seharusnya sisa-sisa seranggai yang terbunuh. Naga kilin mengguncang tubuhnya dan bola api betulan terbang keluar, membakar abis semua cairan lengket di geladak. Tiba-tiba, bola setan ki terbang keluar dari haluan kapal dan api naga kilin yang sebenarnya langsung padam. Fuyukyu dan Fuyucun buru-buru melintas ke depan Kinmu, membuka mulut mereka untuk mengeluarkan pekikan diam yang berbenturan dengan ki iblis itu. Ledakan Sebuah kekuatan besar yang tak terbayangkan datang menyapu untuk meniup kedua kelelawar putih itu. Bahkan Kinmu dan naga kilin di belakang mereka terangkat ke udara. Masing-masing dari mereka mendarat di tanah dan tampak kepala dengan khawatir. Kegelapan membanjiri ke depan seolah-olah memiliki kesadaran, mendekati mereka. Naga kilin menggeram dan bergetar. Krekles keluar dari tubuhnya saat dia mengembang, dan sisik naga mengeluarkan suara menusuk saat mereka saling bersentuhan. Dalam sekejap, dia mengungkapkan bentuk aslinya dan berubah menjadi setengah naga setengah kilin raksasa. Api dan kilat meledak dari tubuhnya dan melonjak menuju ke dalaman kapal. Naga kilin membuka mulutnya, memuntahkan api dan kilat. Kemampuannya luar biasa, dan bahkan para ahli dari Celestial Beying Rilem harus sementara menghindari ujung tombak pemogokan ini. Namun, itu mendarat ke kegelapan banjir seperti lembu tanah liat memasuki laut, tidak membuat riak sama sekali. Dua kelelawar putih mengepakkan sayap mereka dan berputar di udara. Rambut putih halus di tubuh mereka langsung terbang seperti hujan, menembus kegelapan seperti jarum putih yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, kedua kelelawar itu memanggil rambut itu kembali, namun tidak peduli apa yang mereka lakukan, rambut itu tidak akan kembali. Untuk sesaat, mereka seperti dua tikus besar yang telah mencukur semua rambut mereka, berdiri di tempat terbuka dan menggigil. Kegelapan masih terus mengalir ke depan dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Tawa lembut datang dari dalamnya dan mengatakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Itu bukan suara dewa, juga bukan suara iblis, dan itu jelas bukan mantra Buddha. Tiba-tiba, ekspresi kinmu sedikit berubah, dan dia mengucapkan satu-satunya kata Yowdu yang dia tahu. Kegelapan tiba-tiba berhenti dan berhenti membanjiri mereka. Sebaliknya, itu dengan cepat mundur. Rambut halus yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali dan kembali ke tubuh kelelawar putih, membuat mereka tampak seperti landak. Kedua kelelawar putih itu bingung, tetapi mereka segera gemetar tubuh mereka untuk membiarkan rambut putih mereka masuk kembali ke dalam pori-pori mereka. Bab 304, Orang Tua Dalam Lukisan Pangongso dan sekelompok dukun besar dan Raja Dukun telah berjalan ke pintu masuk jurang. Beberapa ratus praktisi seni surgawi dari Kekaisaran Barbarian diditinggalkan dengan kurang dari seratus orang. Semua yang lain telah meninggal di hutan Gosvali yang aneh dan tak terduga ini. Bahkan jika ada ekspedisi yang tak terhitung jumlahnya dari dukun-dukun hebat Istana Emas Roland yang telah menjelajahi tempat ini di masa lalu, eksplorasi berskala besar kali ini masih menghasilkan banyak korban. Bagi Pangongso, tidak masalah berapa banyak orang yang mati selama dia bukan salah satu dari mereka. Kehidupan para prajurit ini, dukun besar, dan bahkan Raja Dukun sekali pakai. Tujuan membawa semua orang ini adalah agar mereka melindunginya, menggunakan mayat mereka untuk membuka jalan ke pusat lembah hantu. Sebagai monster tua yang telah hidup selama 10 ribu tahun, dia bisa mengabaikan kehidupan siapapun. Satu-satunya yang dia hargai adalah dirinya sendiri. Aku akhirnya di sini. Pangongso berdiri di sisi jurang dan menatap ke bawah dengan penuh rasa cinta. Lembah hantu baru saja memasuki pandangannya 16 tahun yang lalu. Insiden sebuah kapal terbang dari luar angkasa menabrak lembah hantu telah menyebabkan perhatian tiga kekuatan. Istana emas Roland, pemujaan iblis surgawi, dan biara petir besar telah mengarahkan pandangan mereka ke tempat ini. Namun, Heavenly Devil Chul tidak memiliki master kultus pada saat itu, dan biara petir besar tahu beberapa rahasia, sehingga tidak ada dari mereka yang datang untuk menjelajahi tempat itu. Pada saat itu, Pangongso sudah mendekati usia tua, dan karena dia menghargai hidupnya, dia tidak datang secara pribadi. Sebagai gantinya, dia bersembunyi di istana emas Roland untuk menunggu anak suci reinkarnasinya. Namun, pedang patah yang dibawa oleh seorang Raja Dukun dari Lembah Hantu telah membuatnya sadar bahwa kapal dari luar angkasa itu luar biasa. Begitu dia berhasil bereinkarnasi, dia pergi ke sini. Seolah-olah untuk membuat segalanya lebih mudah baginya, Han Ruandi sedang bersiap untuk memobilisasi pasukannya di Kerajaan Perdamaian Abadi, dan Pangongso dapat meminjam kekuatan militer Han Ruandi untuk memasuki tempat itu. Gongmu, apa kalian merasakannya? Pangongso bertanya dengan suara rendah. Tempat ini dipenuhi dengan kekuatan jiwa-jiwa yang telah menghancurkan jiwa-jiwa dan melahirkan bentuk-bentuk kehidupan yang aneh ini. Ini adalah tanah suci terbaik bagi kita untuk dikembangkan oleh para Dukun hebat. Di sampingnya, Dukun-Dukun besar dan Raja-Raja Dukun merasakan denyutan dari jiwa mereka. Suasana di sini membuat jiwa, roh, dan roh primordial mereka menari gembira. Tempat ini dipenuhi dengan kekuatan jiwa dan roh. Energi roh yang melimpah dan energi jiwa di sini melampaui apa yang dapat mereka temukan di Istana Emas Rolan. Sepanjang jalan mereka, mereka telah bertemu dengan bentuk kehidupan aneh lembah hantu, yang seperti mimpi buruk bagi para prajurit barbarian di Empire. Namun, bagi Dukun hebat ini, mereka seperti memindahkan pil suplemen. Tentu saja, pil semacam ini sedikit berbahaya. Menggunakan jiwa dan roh dari bentuk kehidupan lainnya adalah metode kultivasi asli para Dukun hebat. Saman Kinggongmu menghirup udara yang datang dari jurang dengan rakus. Energi roh di sana bahkan lebih kuat, dan dia berseru, jika Istana Emas Rolan kami memperoleh pijakan di sini, kami akan dapat memperkuat kemampuan Dukun besar kami dua kali lebih cepat. Energi roh dan energi jiwa di sini bahkan membantu untuk tingkatkan semangat primordial. Tak perlu dikatakan bahwa Istana Emas Rolan yang kuat dalam jiwa dan roh juga kuat dalam roh purba. Pencapaian mereka dalam jiwa, roh, dan roh purba sangat mendalam. Alasan sakral lainnya dan bahkan biara petir besar jauh lebih rendah daripada mereka dalam hal ini. Hanya saja metode kultivasi mereka aneh, menggunakan jiwa dan roh makhluk hidup untuk berkultivasi, mereka selalu dikritik. Jika mereka bisa mengambil alih tempat ini, Istana Emas Rolan pasti akan berkembang ke tahap yang tidak pernah terbayangkan dengan mengandalkan energi roh dan jiwa dari tempat ini. Munculnya tanah suci padang rumput pasti akan mencapai tahta dataran tengah, menekan semua tempat suci di bumi tengah. Yang penting bukan ini, itu kapal terbang dari luar angkasa. Tatapan Pangongso sedikit tergila-gila ketika dia berkata dengan lembut, yang menarikku bukanlah bagaimana meminjam energi roh dan jiwa untuk berkultivasi, tetapi bagaimana memecahnya. Melalui, untuk melampaui batas manusia dan menjadi dewa, kapal ini seharusnya memiliki apa yang saya inginkan. Itu berasal dari luar angkasa. Dia tidak mengatakan lebih banyak dan melompat turun. Dukun besar lainnya, Dukun Raja, dan prajurit barbarian di Empire yang tersisa pergi bersamanya, menjaga sekelilingnya. Pangongso adalah eksistensi yang telah hidup selama 10.000 tahun dan tahu banyak rahasia. Dasar sakral lainnya seperti biara petir besar dan sekte dao bergantung pada sejarah yang dicatat dalam buku-buku di Tanah Sakral yang mungkin bias, tetapi ia mengandalkan ingatannya sendiri. Hal-hal yang dia alami terlalu banyak. Meskipun masa hidupnya tidak melampaui panjang biara petir besar atau keberadaan dao sekte, ia pernah menjadi bagian dari petinggi dari dua alasan suci tersebut. Dia bahkan pernah ke Little Jade Capital dan melihat rahasia direkam di sana. Kapal ini seharusnya datang dari tempat misterius yang mungkin merupakan satu-satunya tempat di dunia di mana orang masih bisa menjadi dewa. Tidak peduli apa, saya harus mendapatkan kapal dan pergi ke sana. Dia berpikir sendiri. Di udara, mereka bertemu serangan dari semua jenis bentuk kehidupan aneh dan aneh dari jurang. Sejumlah tentara, dukun besar, dan raja dukun bergerak dan mengerahkan semua kekuatan mereka untuk melindungi Pak Mongso. Setelah kehilangan lebih dari selusin pria, mereka mencapai dasar jurang. Di kapal harta karun, Kinmu memandang iblis Ki yang sedang menarik diri dan merasa ragu-ragu. Jelas ada entitas yang menakutkan di Ki Setan. Dia tidak tahu apakah itu bentuk kehidupan Yowdu, tetapi kemampuannya sangat kuat, lebih kuat daripada kelelawar putih. Tetapi dengan hanya satu frasa bahasa Yowdu, entitas ini telah mundur. Itu membuat segalanya agak mencurigakan. Setelah iblis Ki mengundurkan diri, jeritan sengsara yang berkeliaran juga menghilang. Lingkungan sekitar menjadi sangat sepi, dan bentuk kehidupan aneh yang mengalir dari dunia Yowdu menghilang. Karena kesunyian, segalanya terasa lebih aneh. Entitas yang kehabisan dua biarawan terkemuka sampai mati pasti ada di kapal ini. Kinmu mengerutkan kening. Keheningan di kapal itu menakutkan. Fatih Dragon, Yucun, Yukiyu, ayo masuk dan lihatlah. Jika kita bertemu dengan bahaya, kita akan segera pergi. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh dan maju selangkah. Fu Yucun dan Fu Yukiyu segera datang di depannya sambil mengepakkan sayap mereka. Dua kelelawar putih terbang diam-diam dengan kepala lebih rendah dari kaki mereka. Naga Kilin mengikuti kelompok itu, menjaga bagian belakang. Mereka bergerak maju dari kiri kapal yang berharga dan menemui anjing laut sarang lebah ketika mereka sampai di tengah. Segel sarang lebah di sini masih sangat padat bersama, memungkinkan kisetan kecil bocor melalui celah. Tiba-tiba, struktur di samping mereka berderit, dan sebuah pintu terbuka. Cahaya redup datang dari dalam. Kedua kelelawar putih buru-buru menghindar ke samping dan menggantung di antara kedua sisi pintu, meregangkan kepala mereka ke ruangan untuk melihatnya. Tempat itu adalah bagian dari bangunan di geladak. Ruangan itu panjangnya 20 meter dan lebar, dihiasi dengan meja dan layar batu giok. Lilin di atas meja giok menyala, dan ada pedupaan di mulut bangau perunggu. Asap mengepul dalam bentuk spiral. Tidak ada orang lain di ruangan itu, tetapi dari penampilan lilin dan pedupaan, ada seseorang yang sepertinya ada di sana beberapa saat yang lalu. Tempat ini aman, Fu Yucun berkata. Kinmu membuka mata langit hijaunya untuk melihat dan melihat tidak ada masalah. Dia kemudian melakukan sweeping lain dengan cinabar heaven's eyes, tetapi masih bisa melihat tidak ada yang salah. Mereka berjalan ke kamar dan melihat sekeliling. Fu Yucu berkata, aneh, pintu ini belum pernah dibuka sebelumnya, tetapi dibuka hari ini. Belum pernah dibuka sebelumnya, Kinmu sedikit terkejut. Kedua kelelawar putih itu mengangguk serempak. Pintu-pintu di kapal ini tidak bisa dibuka bahkan dengan segenap kekuatan kita, ini sangat aneh. Tidak ada banyak hal di ruangan ini selain layar bersulam pegunungan hijau dan perairan biru. Ada sebuah perahu kecil di jantung sungai dan seorang penatua duduk di haluan perahu, sedang memancing. Salah satu kelelawar putih datang ke depan meja batu Giyok, ingin mengambil kandil, namun dia tidak bisa mengangkatnya sehingga dia hanya bisa menjatuhkan pikiran itu. Kinmu melihat-lihat tempat ini. Dia samar-samar merasakan seseorang melihat mereka, tetapi dia tidak bisa menemukan sumber tatapan itu. Itu mendorongnya ke kondisi kewaspadaan. Tatapannya mengelilingi sekelilingnya, tetapi perasaan diawasi tetap ada. Ki vitalnya mengalir keluar dan berubah menjadi cermin yang memantulkan lingkungan. Pada saat itu, dia melihat lelaki tua nelayan di lukisan itu diam-diam menoleh ke belakang untuk memeriksa kelompok mereka. Kinmu berbalik dan menerkam layar. Pria tua itu kehilangan kepalanya karena takut dan segera melemparkan pancing sambil melompat sendiri. Dia sangat gesit, berlari dari layar ini ke dinding sebelum menghilang melalui pintu. Kinmu segera mengejar dan membuka pintu untuk bergegas keluar, tetapi terbanting menutup. Terkejut, Kinmu mundur ke belakang dan pedang carefree yang ada di punggungnya naik ke langit berubah menjadi wave swat foam untuk melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya untuk mendorong pintu di belakangnya sambil berkata dengan suara serius, Fu Brothers, Fatih Dragon, ayo cepat. Fu Brothers. Kinmu menoleh ke belakang dan tertegun. Ruangan ini bukan yang dia masuki sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah ruang bordir wanita. Sementara itu, ruangan tempat dia berasal menghilang tanpa jejak. Dua kelelawar putih dan naga kilin buru-buru mendorong membuka pintu, tetapi mereka disambut dengan kekosongan, Kinmu menghilang ke udara tipis. Ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka buru-buru mendorong membuka pintu ke kamar lain, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan jejak Kinmu. Itu tidak benar, naga kilin telah mendorong membuka pintu di belakangnya dan mengulurkan kepalanya untuk melihat. Ini bukan kamar tempat kita berasal. Ada sesuatu yang aneh Dua kelelawar putih menutup pintu yang telah mereka buka dan melihat bahwa ruangan itu telah berubah menjadi yang lain ketika mereka membukanya lagi. Mereka melakukan ini beberapa kali lagi, dan setiap kali mereka menutup dan membuka pintu, ruangan akan berbeda. Kami penyendiri, Fu Yucun memiliki ekspresi pucat dan suaranya bergetar. Jika kita tidak menemukannya, ras dewa kelelawar putih kita akan punah begitu toksisitasnya menyala. Jangan panik, kata naga kilin. Pasti harus ada batasan untuk kamar di sini, tidak mungkin ada kamar tanpa batas. Selama kita menemukan kamar sebelumnya, kita akan dapat menemukan pola. Benar, bagaimana pencapaian aljabarmu? Hatikinmu melompat, dan dia segera berjalan ke ruang bordir. Dia menutup pintu di belakangnya sambil berpikir, saya datang melalui pintu yang sama, jadi mengapa itu menjadi ruangan lain setelah menutup dan membuka pintu? Pasti ada beberapa metode yang digunakan untuk tumpang tin di ruang. Meskipun kapal ini besar, tidak mungkin ada ruang tak terbatas di gedung ini, pasti ada batasnya. Selama jumlah kamar memiliki batas, kita akan dapat menemukan polanya. Dia menenangkan dirinya dan memeriksa sekelilingnya. Ruang bordir ini memiliki lampu dinding yang menyala, dan di dinding tergantung beberapa sulaman. Di bawah mereka ada meja kerja dengan sapu tangan naga yang bermain dengan burung Phoenix di satu sisi. Meja tulis lebih jauh, itu memegang sikat, tinta, kertas, dan batu tinta, sementara tikar terletak di bawah untuk duduk. Tinta di atas kertas belum mengering. Embun lembab bergerak ke sana kemari di bawah angin kuning yang lembut. Pertunjukan malam di dunia manusia tidak disengaja, karakter halus dan riasan cahaya yang seindah langit. Siapa yang bisa menandinginya? Setelah ini, kata-kata itu tiba-tiba terputus. Sesuatu yang mendesak pasti terjadi, karena itu orang tersebut tidak dapat terus menulis. Kinmu memeriksa tulisan tangan dan memuji, teknik ini tidak kalah dengan milikku, itu sedikit anggun. Pada saat ini, sesepuh nelayan tiba-tiba memasuki tulisan di depannya dan berkedip padanya. Kinmu mencibir dan mengangkat sikat untuk mengoleskannya ketika sesepuh itu melompat ke atas meja. Dia kemudian berlari ke dinding dan melarikan diri melalui pintu lain. Kinmu segera mengejarnya dengan kuas di tangan. Penatua dalam lukisan itu menghilang setelah pergi ke kamar sebelah dan Kinmu tidak tahu di mana dia menyembunyikan dirinya saat ini. Kinmu memasuki ruangan dan melihat sekeliling. Itu adalah ruang belajar, dan buku-buku di sana sangat kuno. Dia menarik satu dan ingin membukanya, tetapi dia tidak bisa melakukannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tiba-tiba, Penatua dalam lukisan itu melompat keluar dari buku dan memasuki buku lain. Kinmu buru-buru mengeluarkan buku itu, dan kali ini dia bisa membukanya. Dia membalik-baliknya dan melihat bahwa itu adalah daftar keluarga. Generasi pertama, Pendiri Kaisar Kin, namanya Ye, Common Lord of the World. Kinmu tertegun, Kaisar Pendiri dari Pedang Pendiri Kaisar Lautan Darah. Nama keluarga Kaisar Pendiri ini juga Kin, sama seperti nama saya. Daftar keluarga sangat tebal, setelah mencatat kehidupan dan pernikahan setiap orang dengan nama keluarga Kin dengan beberapa kata. Kinmu membalik-balik buku untuk menemukan orang tua di lukisan itu. Ketika dia sampai di halaman terakhir, hanya ada satu kalimat di sana. 107 Generasi, Putra Han Zen, Feng Qing. Setelah itu, daftar keluarga terputus. Bab 305, Ular Suci. Pangong So dan yang lainnya akhirnya mencapai kapal yang berharga itu. Sepanjang jalan, 20-30 orang lagi telah kehilangan nyawa mereka karena serangan aneh dari bentuk kehidupan lembah hantu. Yang mulia, budidaya dua biksu ini tidak lemah, mereka hampir di ranah rulai. Saman King Gongmu melihat dua biksu tua duduk di dua tebing dan matanya menyala. Tubuh jasmani mereka dapat digunakan untuk memurnikan harta yang cukup layak. Aku akan mengambilnya. Pangong So tidak mengungkapkan pendapatnya, jadi Saman King Gongmu segera membawa orang-orangnya ke kuil di tebing, menuju tubuh jasmani dari dua biksu tua. Meskipun para beku tua sudah mati, mereka masih mengeluarkan sinar Buddha. Dengan getaran suara Buddha, mereka bertahan melawan Iblis Ki yang mengalir masuk. Saat tubuh jasmani dari dua biksu tua diambil, setan Ki di belakang anjing laut sarang lebah langsung bergetar hebat, menyebabkan anjing laut goyah dari pemboman yang tak ada habisnya. Iblis Ki keluar dari segel sarang lebah secara tiba-tiba, dan dampaknya menyebabkan lebih banyak retakan muncul di segel itu. Sementara itu yang lama menjadi jauh lebih besar. Suara tumpul tidak jelas datang dari belakang segel, dan Iblis Ki tiba-tiba mundur kembali ke belakang segel, dan dampak yang menakutkan meredah. Keheningan itu di luar kebiasaan. Aku akhirnya di sini, di sebelah kapal yang membawa harapanku untuk menjadi dewa. Pangong So melihat kapal dari luar angkasa dan jantungnya yang tenang sedikit bersemangat. Dengan teratai mekar di bawah kakinya, dia naik ke udara. Semua orang datang ke kapal dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, seorang dukun besar menemukan pintu terbuka dan segera melaporkannya. Pangong So membawa semua orang ke ruangan sementara beberapa tentara tetap mencari jalan. Ketika mereka kembali untuk memasuki ruangan, pintu tiba-tiba menutup di depan mereka, dan ketika para prajurit membukanya lagi, mereka tidak dapat menemukan Pangong So dan yang lainnya. Orang-orang di sekitar Pangong So mencoba untuk pergi mencari pramuka dan secara bertahap berkurang jumlahnya. Bahkan jika Pangong So tidak peduli dengan kehidupan mereka, dia tidak bisa menahan panik pada saat ini. Jangan pergi. Pangong So memiliki ekspresi muram saat dia memeriksa pintu-pintu dengan detail dan mencibir. Mantra integrasi, integrasi ruang, lapisan yang saling terkait, aku pernah melihat catatan mantra semacam ini di Little Jade Capital. Ini adalah mantra dari Masa Kaisar Pendiri. Raja Dukun Gongmu tidak tersesat dan berkata dengan gembira ketika dia mendengar kata-kata Pangong So, yang mulia pasti tahu metode untuk menyelesaikannya. Pangong So menggelengkan kepalanya. Little Jade Capital tidak memiliki catatan tentang metode untuk menyelesaikannya. Namun, mantra integrasi adalah semacam mantra ruang dan aljabar. Pencapaian saya di jalur aljabar sangat tinggi, sampai-sampai bahkan Daumaster mungkin tidak bahkan menjadi lebih kuat dariku. Menghitung metode untuk menyelesaikan ini tidak sulit bagiku. Mari kita pergi, aku ingin melihat apakah mantra integrasi akan dapat memblokirku atau tidak. Di ruang belajar kapal yang berharga, Kinmu menutup Daftar Keluarga Orang terakhir dari garis keturunan Kaisar Pendiri disebut Kin Feng Ching. Mungkinkah pemilik kapal ini adalah Kin Feng Ching ini? Keluarga pendiri Kaisar Kin kembali ke masa lalu yang suram dan jauh. Itu keluarga yang berpengaruh selama beberapa generasi. Pemilik kapal ini, Kin Feng Ching memiliki nama keluarga Kin, jadi apakah dia memiliki hubungan darah dengan saya? Kinmu hendak meletakkan register keluarga kembali di rak buku ketika kekuatan aneh membuatnya berhenti dan memasukkan daftar keluarga ini ke dalam karot tautinya. Tepat ketika dia meletakkan register keluarga, dia melihat lelaki tua dari lukisan itu muncul dan berlari ke atas meja, muncul di atas kertas-kertas yang ada di sana. Kinmu hendak menangkap orang aneh dari lukisan itu ketika sesosok tiba-tiba melintas di depan matanya. Seorang pria muda muncul di depan meja dan berjalan ke arahnya. Sudah terlambat bagi Kinmu untuk menghindarinya, tapi kemudian pemuda itu melewati tubuhnya. Dia adalah sebuah penampakan. Pria itu memiliki sikap yang luar biasa, dan penampilannya memberi Kinmu perasaan ramah yang akrab ketika dia melewatinya. Kinmu heran dan berbalik terburu-buru. Dia melihat pria muda berpakaian putih berjalan dengan tidak tergesa-gesa sampai dia berhenti di depan tembok dan membuat gerakan membuka pintu. Lalu dia menghilang. Kinmu segera maju dan memang melihat pintu. Dia membukanya dan berjalan melewatinya, dan melihat pria berpakaian putih lagi. Tempat mereka berada adalah sebuah aula di gedung yang tiba-tiba dipenuhi oleh orang-orang yang berjalan ke sana kemari. Ada banyak tubuh bergerak, dan Kinmu tidak tahu dari mana mereka datang entah dari mana. Dia tertangkap basah, dan banyak orang melewati tubuhnya. Mereka semua terlihat sangat sibuk, jadi pasti ada sesuatu yang terjadi. Di antara mereka, ada beberapa yang tidak bisa menstabilkan diri mereka dan jatuh ke kiri dan kanan. Sepertinya kapal telah mengalami dampak yang sangat kejam dan menyebabkan banyak orang di aula terbang berkeliling. Ada beberapa yang terluka parah dan muntah darah. Pria berbaju putih mengangkat tangannya, dan semua orang tergantung di udara sebelum secara bertahap mendarat di tanah. Meskipun kapal itu masih bergetar hebat, semua orang tetap berdiri di tempat mereka. Seorang wanita dengan sikap anggun dan elegan dengan cepat berjalan ke arah pria berkulit putih, tapi Kinmu tidak bisa mendengar apa yang mereka berdua bicarakan. Pria muda itu tampaknya menghibur wanita itu sebelum berjalan keluar. Tatapan Kinmu mendarat di tubuh wanita itu, dan kebingungan berakar di hatinya. Dia merasakan keakraban yang tak terlukiskan dengannya, seperti dia adalah seseorang yang dekat dan sayang. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, memilih untuk mengikuti pria berpakaian putih. Lelaki itu berjalan melewati koridor panjang, melewati pintu demi pintu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan pedang melayang, mendarat di punggungnya. Kinmu mengikutinya langkah demi langkah. Sedikit tertegun pada tindakan terakhir, dia memanggil pedang bebas rasanya. Itu bergetar lembut saat Kinmu melihat itu tampaknya pedang yang sama dengan yang ada di depannya. Pria berbaju putih itu berjalan ke haluan kapal dan mengangkat kepalanya ke arah langit untuk mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, langit bergetar hebat, dan seekor ular yang sangat besar muncul dengan mulut terbuka lebar. Ular itu tampaknya sangat jauh dari mereka, tetapi itu sangat besar. Di langit hitam, hanya kepala dan lehernya yang bisa dilihat sementara bagian tubuhnya tersembunyi dalam kegelapan. Di atas kepala ular besar berdiri keberadaan menakutkan yang tidak terlihat seperti manusia. Mereka tampak seperti patung dewa di kuil reruntuhan besar tetapi adalah dewa yang sebenarnya hidup. Mereka saat ini menyerang kapal, dan setiap serangan terasa seperti kehancuran dunia. Kinmu tertarik dengan keterampilan pedang pria berpakaian putih karena mereka tidak tampak seperti mereka dari dunia fana. Mereka memiliki persona yang luar biasa. Pesona semacam ini memberi Kinmu perasaan tentang dao yang kepala desa dan dao master telah sebutkan sebelumnya. Yang berbeda adalah bahwa kepala desa mengatakan bahwa keterampilan pedang dekat dengan dao sementara dao master mengatakan bahwa penalaran matematis adalah untuk dao. Keterampilan pedang pria berkulit putih memiliki jalur yang berbeda dari keterampilan kepala desa per dao master. Ada berbagai jenis jalur pedang di dalamnya, tapi Kinmu tidak bisa melihat apa itu sebenarnya. Penilaiannya masih belum pada tingkat seperti itu. Tapi dia terobsesi menontonnya. Apa yang telah ia pelajari di masa lalu adalah semua teknik, dan ia telah mempelajarinya secara ekstrim sehingga keterampilan pedangnya dapat dipuji menjadi kuat. Ketika kepala desa telah membuatnya mengambil alis sebagai kaisar manusia dan memoles keterampilan pedangnya di desa, ia telah memasuki tahap keterampilan, awal dari keterampilan pedang pendiri. Setelah itu, ia berada di bawah bimbingan Eternal Peace Imperial Preceptor dan pencapaiannya di tingkat keterampilan tumbuh menjadi semakin dalam. Pada tingkat keahliannya, ia bisa dikenal sebagai Grandmaster. Keterampilan di atas, masih ada tingkat jalan. Itu adalah tingkat kepala desa yang bahkan tidak mencapai Dao Master. Eternal Peace Imperial Preceptor juga selangkah dari itu. Sekarang Kinmu sedang melihat keterampilan pedang pria berkulit putih dari ketinggian keterampilan, dia bisa melihat kehebatan keterampilan pedang. Adapun bidang jalan, meskipun dia tidak bisa memahaminya, dia masih bisa memahami keajaibannya. Keterampilan pedang pria berkulit putih itu dekat dengan Dao dan berisi keajaiban sejati. Musuh-musuhnya benar-benar kuat, mereka adalah dewa, setelah semuanya, tetapi mereka semua masih dihadang olehnya. Tiba-tiba, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Kekuatan yang mengerikan menggigilkan waktu dan ruang. Sebuah telapak tangan bertabrakan dengan cara free sword, meleburnya. Tubuh pedang meleleh dan putus, menyebabkan kapal itu jatuh dari langit setelah pedang yang patah dan turun ke kegelapan. Di belakang telapak tangan besar, ular itu membawa para dewa untuk mengejar kapal yang jatuh. Kinmu ada di kapal, dan dia bisa merasakan getaran saat jatuh dari langit. Patung-patung dewa kelelawar putih melintas sebelum kapal menabrak tanah dan memaksa jalan di bawah tanah. Dia kemudian merasakan getaran keras ketika kapal melewati dewa di bawah tanah dan menabrak segel sarang lebah. Kinmu bisa melihat banyak korban di kapal dari getaran, sebagian besar orang tewas dalam tabrakan. Wanita itu berjalan keluar dan mengumpulkan orang-orang yang masih hidup, membawa mereka untuk meninggalkan kapal dan melarikan diri ke Yaudu. Pria berkulit putih itu terluka parah, tetapi ia memilih untuk tetap tinggal di kapal dan menjaga pintu masuk ke Yaudu. Di luar, seekor ular besar meregangkan kepalanya ke bawah jurang maut sementara para dewa agung berdiri di dahinya. Ular raksasa itu meluncur turun dan merayap melewati tanah, semakin dekat dan semakin dekat ke bawah. Tiba-tiba, penampakan di depan Kinmu menghilang, meninggalkannya berdiri sendirian di geladak. Dengan angin dingin bertiup ke wajahnya, pakaiannya mengepak dengan keras. Memalingkan kepalanya, dia hanya melihat kegelapan Yaudu. Dia sekarang berada di haluan kapal yang berharga, setelah memasuki dunia Yaudu. Dia tidak melihat mata besar muncul di bawah kapal, atau bahkan lebih besar dari kapal. Itu mengawasinya dengan penuh minat. Kinmu memandang dunia Yaudu yang berada di kegelapan. Itu mengerikan dan beraneka warna di sana, dengan bentuk kehidupan dari semua jenis warna mengeluarkan semua jenis cahaya dari kejauhan. Sekelompok orang telah memasuki Yaudu di bawah pimpinan wanita itu sementara pria berkulit putih memilih untuk tetap berjaga-jaga, menghentikan ular besar dan para dewa untuk mengejar mereka. Apakah pria berkulit putih itu masih hidup? Apakah dia mati dalam pertempuran atau apakah dia berhasil menghentikan para dewa dan pergi ke Yaudu untuk mencari keluarganya? Apakah mereka dari cara Free Village? Nama keluarga mereka juga Kin, jadi apakah mereka kerabat Kinmu? Siapa yang mengejar mereka? Kinmu membangkitkan semangatnya. Mungkin dia hanya perlu membuat kapal ini melayang dan dia akan dapat kembali ke cara Free Village. Dengan hatinya terbakar, dia berjalan menuju palka kapal. Pasti harus memiliki hal-hal seperti kompas untuk merekam rute ke cara Free Village. Kepala desa pernah memberinya cermin dan mengatakan itu adalah peta ke cara Free Village, tetapi dia telah menyegelnya untuk sementara waktu. Hanya ketika Kinmu memiliki kemampuan untuk memecahkan segel dia bisa melihat rute. Cermin itu telah ditemukan di kapal besar yang tak tertandingi di dunia. Itu adalah kapal yang menuju ke desa cara Free, tetapi telah dihancurkan, sedangkan kapal ini sebagian besar masih lengkap. Kalau begitu, pasti ada yang serupa, peta yang tidak tersegel. Kinmu mendorong membuka pintu dan berjalan ke jembatan kapal. Di haluan, mata besar itu berangsur-angsur naik, dan mata lain menjadi cerah juga, mengungkapkan dua murid vertikal. Kepala ular besar muncul dalam kegelapan dan meludahkan lidah garpu diam-diam saat menatap pemuda yang berada di jembatan. Kinmu sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat, tapi dia tidak melihat dua mata yang tersembunyi dalam kegelapan. Bab 306, Perangkap. Ada sesuatu yang menatapku. Hati Kinmu melompat, meskipun dia tidak melihat dua mata yang tersembunyi di kegelapan, dia bisa merasakan tatapan mereka. Dia berbalik, menjauh dari jembatan, dan menutup matanya sambil berjalan perlahan di luar. Langkah kakinya tidak lambat atau cepat, dan meskipun dia telah menutup matanya, dia masih berjalan melingkar, lingkaran yang sempurna. Setelah dia melakukannya, Kinmu berhenti. Alasan dia berjalan dalam lingkaran adalah untuk menghitung lokasi yang tepat dari pandangan itu. Ini melibatkan penggunaan keterampilan aljabar untuk menghitung ruang. Untuk orang lain, dia hanya akan mondar-mandir sambil memikirkan beberapa masalah. Tidak ada yang mengira bahwa dia benar-benar menghitung lokasi pengamat. Pikirannya sangat terguncang. Dalam beberapa langkah, dia telah menentukan sumber tatapan dan beberapa informasi tambahan. Yang mengawasinya adalah sepasang mata, jarak yang 900 meter. Entitas yang sangat besar. Mungkinkah bentuk kehidupan Yowdu yang ditakuti oleh satu frasa bahasa Yowdu saya ketika saya naik kapal? Kinmu menenangkan dirinya, ekspresinya tetap normal. Dia tidak mengungkapkan sedikitpun kepanikan saat dia berbalik untuk berjalan menuju jembatan. Dia ingin mengintai jembatan terlebih dahulu. Jika sesuatu terjadi, dia akan segera pergi dan tidak tinggal di sana. Jembatan adalah ruang kendali sebuah kapal, tempat di mana arah, rute, pertempuran komando, dan menghindari serangan dapat ditentukan. Ini adalah administrasi pusat dari kapal yang berharga. Selama Kinmu memasuki jembatan dan menemukan peta rute, dia akan bisa mengendalikan kapal ini sesuai dengan peta. Hatinya terbakar, karena kapal ini membawa mimpinya untuk kembali ke desa Carefri. Saat dia berjalan ke jembatan, sebuah pintu tiba-tiba terbuka dan seorang dukun besar menyerangnya dengan sembarangan. Ketika mereka berdua berhadap-hadapan, mereka berdua terpana. Dukun yang hebat adalah seorang ahli yang telah melalui banyak pertempuran, jadi dia bereaksi langsung dan membuka mulut botol labu di belakangnya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung terbang keluar, menerkam Kinmu. Pada saat yang sama, dukun besar bersinar dengan cahaya keemasan saat dia mengeksekusi Grand Saman Ruda Scriptures dari Istana Emas Roland. Tubuhnya membengkak dan berubah menjadi raksasa empat tangan bermata satu. Matanya menyatu menjadi satu dan masih tumbuh lebih besar. Karena itu, mulut diperas dan didorong ke bagian bawah pipi kiri sementara hidung bergerak ke bagian bawah pipi kanan. Dia memegang pentungan Fajra di tangannya, dan bagian-bagian pilar Fajra berputar. Mereka tampak seperti empat pagoda panjang dan ramping yang datang menabrak Kinmu. Murid Grand Saman Kinmu bisa melihat bahwa apa yang dieksekusi milik Istana Emas Roland hanya dengan sekali pandang. Kultivasi orang ini sangat padat, dan jiwa-jiwa pengembara yang keluar dari botol labu di punggungnya adalah metodenya untuk menyerang. Dukun-dukun yang hebat memurnikan jiwa-jiwa orang lain menjadi jiwa-jiwa pengembara, dan masing-masing memiliki kekuatan besar. Ketika jiwa yang berkeliaran memasuki tubuh lawan untuk menggigit jiwa mereka, bahkan praktisi seni surgawi dari enam arah rilem akan merasa sulit untuk mempertahankan diri. Jika puluhan jiwa pengembara datang menyerang bersama dan menyerang tubuh, tidak ada cara bagi para praktisi seni surgawi dari enam arah untuk melawan. Namun, labu botol jiwa pengembara masih yang terbaik di medan perang. Jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya bisa menyelinap di sana-sini, menyerang tubuh manusia dan menggerogoti jiwa mereka. Hanya mayat yang akan ditinggalkan setelah mereka selesai. Serangan semacam ini dikatakan berhasil dalam segala hal dan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Di depan King Man Pass, hal yang paling menakutkan bukanlah pelet pisau kekaisaran barbarian, tetapi dukun besar istana emas Roland. Serangan mereka sangat aneh dan sulit untuk dijaga. Jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya dari labu botol terbang dengan jeritan sengsara. Di belakang Kin Mu, gerbang pengaruh surga terbuka, dan angin dingin bertiup, menyapu semua jiwa yang berkeliaran dengan disiram. Selama itu adalah jiwa-jiwa orang mati, sulit bagi mereka untuk lepas dari kendali Yaudu. Bahkan jika istana emas Roland memiliki seni rahasia untuk membuat jiwa tetap tinggal, menggunakan jiwa orang lain untuk berkultivasi, dan pencapaian mereka di jalur ini berada pada titik yang tidak bisa dijangkau oleh tempat suci lainnya, gerbang pengaruh surgawi adalah kutukan alami mereka. Gerbang surga pengaruh menelan semua jiwa yang berkeliaran dan menutup diri. Ceritan sengsara di jembatan langsung lenyap. Dukun besar tercengang, dan botol labu di belakangnya jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk dan hancur berkeping-keping. Keempat tangannya bergerak ke atas dan ke bawah saat pentungan Fajra di tangannya berubah menjadi empat pagoda Fajra. Dengan kekuatannya yang besar, dia menghancurkan mereka terhadap lawannya. Kinmu tidak menerimanya langsung tetapi pindah kembali untuk menghindar. Pedang carefree di punggungnya terbang keluar dari sarungnya, dan dukun besar mencipir. Sinar cahaya bersinar dari pagoda Fajra dan tekan pedang bebas, menghisap pedang berharga ini di dalamnya. Empat dukun emas dukun besar itu mungkin terlihat seperti pentungan, tetapi senjata rohnya sebenarnya empat pagoda yang disempurnakan untuk mengubah ukurannya sesuka hati. Begitu mereka menyusut ke ukuran sekecil mungkin, mereka tampak seperti pentungan yang bisa dipegang di tangan seseorang. Namun ketika dalam pertempuran, dukun hebat bisa menggunakan kekuatan menakutkan pagoda untuk mengalahkan musuh-musuhnya, menggunakan kekuatan yang tak terkalahkan untuk menghancurkan lawan menjadi setumpuk bubur. Pagoda juga harta yang tidak biasa yang bisa mengambil senjata roh lawan. Jika lawan tidak berhati-hati, senjata roh mereka akan tersedot ke dalam pagoda. Jika ini terjadi, lawannya hanya bisa mati. Dukun besar baru saja mengambil cara friswad kinmu dengan pagoda ketika dia melihat pedang berharga terbang dari belakang yang lain dan menusuk ke pagoda. Dia tertegun dan tidak bereaksi sebelum lampu pedang datang membanjir seperti laut, menenggelamkannya. Dalam sekejap, lingkungan sekitar pagoda dipenuhi dengan pedang. Lengan dukun besar menyerah terlebih dahulu. Bahkan dengan kekuatan yang besar dari seorang pengendara sepeda, dia masih tidak bisa membawa benda seberat itu. Retakan renyah datang dari lengannya saat tulangnya patah. Swash, swash, swash. Beberapa ribu pedang berharga menikam dengan rapi di sekitar pagoda untuk membentuk pelet pedang besar yang tak terbayangkan yang memiliki radius beberapa meter. Dukun besar sudah menghilang saat itu. Kinmu berjalan menuju helm jembatan, meninggalkan dukun besar yang telah ditikam sampai mati di bawah pelet pedang raksasa. Di bawahnya, ada kaki yang mencuat. Kinmu datang ke depan kemudi. Di kapal yang berharga ini, secara struktural berbeda dari kapal-kapal terbang Eternal Peace Empire. Yang terakhir memiliki satu kemudi yang digunakan untuk mengubah arah, naik, dan turun, tetapi kemudi dari kapal yang berharga ini memiliki alat aneh lainnya. Ada juga helm perak dengan jumbai merah. Mengerutkan kening, Kinmu memeriksa alat secara detail, tapi dia masih tidak bisa memahami penggunaannya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengambil helm perak dan meletakkannya di kepalanya. Hmm. Tiba-tiba, penglihatannya menyala, dan ruang luas di depan matanya melebar dan menyebar. Dalam sepersekian detik, langit dan bumi berubah, mengungkapkan fitur geografis reruntuhan besar, serta perdamaian abadi, padang rumput, dan dunia es dan salju di utara. Kinmu tertegun. Orang yang membuat kapal ini benar-benar memiliki tangan dewa. Mereka menyimpan fitur geografis di helm, sehingga bisa digunakan untuk mengendalikan jalannya kapal harta karun. Dia mengulurkan jari dan dengan lembut membuat titik pada peta geografis di depannya. Dalam sekejap, kapal yang berharga itu bergetar. Tampaknya ingin terbang keluar dari anjing laut sarang lebah dan menuju ke arah yang telah ditunjukkannya. Namun, kapal itu dengan kuat terjebak di segel antara dua dunia dan tidak bisa terbang. Jadi begitu caramu mengendalikan pergerakan kapal yang berharga. Kinmu senang dan berkedip beberapa kali tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah dan dunia yang tidak dikenal muncul. Itu adalah peta geografis dunia lain. Itu memiliki rongga gelap sementara tanah itu tersembunyi di kedalaman, tampak misterius. Tempat apa ini? Ini bukan perdamaian abadi juga bukan padang rumput. Kinmu memeriksanya lagi untuk memastikan bahwa dia benar-benar belum pernah melihat tempat aneh ini sebelumnya. Dia mengerjap beberapa kali, dan pemandangan berubah lagi, menghadirkan dunia yang luar biasa dan indah yang bukan reruntuhan besar atau perdamaian abadi. Dia mengerjapkan matanya lagi, dan pemandangan berubah sekali lagi. Kali ini, itu adalah dunia air dengan gunung-gunung bawah laut di mana-mana. Kinmu mencoba lebih dari 10 kali, dan ada lebih dari selusin peta geografis yang dia lihat. Namun, itu berbeda dari apa yang dia bayangkan. Peta-peta ini tidak menentukan dunia apa yang mereka gambarkan dan tidak memiliki rute yang ditunjukkan. Itu membuatnya tidak mengerti tentang dunia mana yang memiliki desa riang, dan bagaimana menemukannya meskipun dia pergi ke dunia yang benar. Pasti harus ada kompas dengan catatan rute ke Carefree Village, jadi selama aku menemukannya, aku akan bisa menerbangkan kapal ini kembali ke desa Carefree. Kinmu melihat sekeliling, dan tatapannya mendarat di tempat di mana kompas harus ditempatkan. Di sana, dia seharusnya melihat cermin yang mirip dengan yang diberikan kepala desa kepadanya, tetapi tempat itu kosong. Cermin kompas hancur. Untungnya saya masih memiliki cermin kompas yang diberikan kepala desa kakek kepada saya, namun, saya bertanya-tanya apakah saya dapat memecahkan segel di atasnya. Dia merentangkan tangannya ke dalam karung tauti untuk mencari cermin kompas ketika dia melihat potongan-potongan yang hancur di lantai. Cermin itu sengaja dihancurkan oleh seseorang sehingga orang lain tidak bisa mengetahui lokasi Carefree Village. Mungkinkah pria berbaju putih itu yang menghancurkan cermin? Kinmu sedikit terkejut dan menarik tangannya keluar dari karung tauti. Ada banyak dewa yang mengejar pria berbaju putih. Mereka telah mengalahkannya, dan Carefree Suat telah hancur sehingga dia tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk bertarung melawan para dewa. Namun dia masih tetap tinggal untuk menutupi pelarian penumpangnya. Saat melakukan itu, dia pasti telah menghancurkan cermin kompas dengan rute ke desa Carefree sebelum dia meninggal, tidak ingin orang menemukannya. Kalau begitu, kapal ini adalah jebakan. Rasa dingin melintas di belakang kepala Kinmu, dan rambutnya berdiri tegak. Dia pura-pura mencari dan mulai beringsut menuju pintu jembatan. Orang-orang yang melarikan diri ke Yowdu mungkin masih hidup. Tujuan jebakan ini adalah untuk menangkap mereka dan menemukan rute ke desa Carefree. Saya memiliki cermin yang diberikan kepala desa kakek kepada saya, jadi jika mereka mendapatkannya, mereka akan dapat menemukan desa Carefree. Dia melewati pelet pedangnya dan melonggarkan. Pedang itu mulai terbang keluar sama dengan dan pecah, tetapi perasaan diawasi melanda dirinya lagi. Kedua mata yang berjarak 900 meter dari satu sama lain telah mendarat di tubuhnya lagi, memberikan tekanan mengerikan padanya. Jelas bahwa pemilik tatapan itu curiga. Kinmu pura-pura terkejut dan menoleh ke belakang seolah-olah dia baru saja merasakan sesuatu. Pada saat itu, tatapan invasif tiba-tiba menghilang. Siapa senior yang disembunyikan dalam kegelapan? Kinmu bertanya dengan keras. Terima kasih banyak kepada senior atas bimbinganmu, memungkinkan junior memasuki kapal berharga ini. Bisakah senior menunjukkan diri? Dia menunggu sebentar, tetapi tidak ada yang menjawab. Kinmu mengungkapkan ekspresi kekecewaan dan terus mengumpulkan pedang berharganya satu per satu sambil mendesah. Karena senior tidak mau menunjukkan dirinya, junior ini hanya bisa mengukir efek ini dalam hatinya. Dia berjalan menuju pintu jembatan, detak jantungnya sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Dia menggunakan kivitalnya untuk menekan detak jantungnya, membuatnya kembali normal. Tepat ketika dia akan meninggalkan jembatan, pintu tiba-tiba terbuka. Pangongso masuk dan memblokir pintu sambil tersenyum. Chult Master Kin, kamu punya dua pilihan, kamu bisa melepas helm atau kehilangan kepalamu. Kinmu hampir mengatakan vulgar, berharap lebih dari apapun untuk menusuk dada pria itu dengan ribuan pedang. Bab 307, memalukan yang luar biasa. Kin, kepalamu. Kinmu menusuk ke depan dengan satu pedang, dan langsung delapan ribu pedang bergerak bersama, mengalahkan Pangongso. Sementara dia melakukan itu, dia berteriak dengan kejam, Kin Gongso, kau dan aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Kin Gongso, mengapa dia memanggil saya Kin Gongso? Pangongso tertegun, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia segera menamparkan karung taoti di pinggangnya, dan sebuah spanduk besar melompat keluar. Dia meraihnya dan berbalik sambil mengibaskan spanduk, menyebabkan belalang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Belalang berdengung di sekitarnya sebelum bergeser ke arah hujan pedang Kinmu. Belalang menerkam pedang terbangnya dan juga yang lainnya. Mereka menggerogoti mereka dengan suara kaca-kaca, tetapi mereka tidak bisa menggigitnya. Penyempurnaan Kinmu dari delapan ribu pedang telah hampir menghabiskan semua bahan berkualitas tinggi di Heavenly Devil Chult. Meskipun delapan ribu pedang sebagian besar terbuat dari emas hitam, setiap pedang berasal dari tangan Kinmu, seorang profesional penempaan. Ketika dia mengendalikan pedang, dia menambahkan logam berkualitas tinggi yang bahkan lebih baik daripada bahan yang digunakan untuk pedang pelindung junior dan pedang pejabat tinggi peringkat pertama lainnya. Meskipun budidaya Kinmu terbatas dan dia tidak bisa meningkatkan kekuatan delapan ribu pedang ke tingkat pedang pelindung junior, mereka tidak kalah dengan itu karena kekerasan mereka. Kinmu mengoperasikan energi pedangnya untuk menebas belalang hanya untuk mendengar suara dentang tak berujung. Dengan percikan api yang terbang ke segala arah, pedangnya benar-benar tidak membahayakan belalang sama sekali, mengejutkannya, orang ini juga memiliki beberapa harta karun. Karung Tauti Kinmu sendiri telah dicuri dari Istana Emas Roland serta sebagian besar harta tempat itu. Namun, Pak Mongso adalah Grandmaster Istana Emas Roland, sehingga posisinya jauh melampaui Grand Saman, dan ia memiliki gudang harta karun sendiri dan tidak dirampok oleh Kinmu. Dia memiliki banyak senjata roh, dan belalang sebenarnya berasal dari teknik yang berasal dari Hall of Insect Venomous Heavenly Great Cultures of Heavenly Devil Scriptures. Itu adalah harta yang tidak biasa yang disempurnakan dengan teknik penyempurnaan serangga berbisa. Pak Mongso pernah masuk surga pemujaan iblis dan mempelajari Great Education Heavenly Devil Scriptures. Meskipun dia belum menerima teknik persatuan, dia telah mempelajari semua teknik dalam Great Education Heavenly Devil Scriptures. Serangga berbisa di Karung Tautinya adalah harta warisan tingkat kultus, dan mereka telah menyatu dengan keterampilan penanaman jiwa. Setiap serangga berbisa disempurnakan untuk tidak hanya menyerang tubuh jasmani, tetapi juga jiwa musuh. Serangga jiwa ofensif dari Grand Saman Ruda Scriptures milik Istana Emas Roland telah diturunkan dari jalur serangga berbisa di Great Educational Heavenly Devil Scriptures. Kekerasan belalang melebihi logam, dan mereka dapat mengubah ukurannya semaunya sejak ketika mereka telah disempurnakan dalam kehidupan sebelumnya. Senjata roh biasa akan dimakan dengan bersih oleh belalang terbang tanpa bekas yang tersisa. Karena belalang memiliki mantra dukun yang menyerang jiwa, mereka mahir mencemari senjata roh orang lain juga. Setelah ini terjadi, pemilik akan kehilangan kendali atas senjata roh mereka, yang akan memudahkan orang lain untuk membantai mereka. Poin yang paling penting adalah bahwa harta karun tingkat Master Kultus Normal menghabiskan cukup banyak budidaya dalam pelaksanaannya, sementara penggunaan belalang tidak terlalu membebani Pangongso. Ini sebabnya dia menggunakan harta ini saat dia bentrok dengan kinmu. Dia tahu bahwa kultifasi kinmu padat tidak normal dan bahkan melampauinya. Bahkan jika dia menyusun kembali setelah reinkarnasi dan kecepatan kultifasinya jauh lebih cepat daripada kinmu, dia tidak berani meremehkannya. Dia tidak berpikir dia bisa mengalahkan kinmu hanya dengan kultifasi. Kinmu memiliki banyak pedang terbang dan ada juga cukup banyak belalang terbang. Keduanya benar-benar mengeksekusi keterampilan pedang, keduanya berkedip di udara sepanjang waktu. Apa yang telah dieksekusi kinmu adalah tulisan ketiga Daosek tentang Daoswot, dan Pangongso juga telah mengeksekusi penulisan ketiga Daoswot. Lima penutup awan berwarna-berwarna, suara surgawi bergetar di tiga surga. Ini bergerak dan keterampilan pedang di tangan murid-murid Daosekte bisa dikatakan ajaib dan keluar dari dunia fana. Namun, di tangan keduanya di medan perang ini, pedang ki dan belalang terbang tidak memiliki napas surgawi. Lampu pedang kinmu sombong saat delapan ribu pedang membentuk lima awan berwarna menguntungkan, tiga ion dan lima kinya juga sombong. Ketika pedang terbang bertabrakan, tidak ada atmosfer langit, irama telah berubah menjadi gemuruh drum pertempuran ketika tentara berbaris ke pertempuran dengan niat membunuh mereka. Pangongso, di sisi lain, telah mengeksekusi tulisan ketiga dengan mantra dukun, belalang terbang berubah menjadi awan. Lima warna yang indah digulung dengan sifat iblis dan tampak seperti semua jenis racun yang menyebar. Dengan penambahan keanehan mantra dukun dan racun dukun serta kicauan aneh belalang, suara surgawi ternoda. Ledakan. Kekuatan penulisan ketiga pedang dao meledak saat pedang berbenturan dengan belalang. Dengan ledakan kedua gerakan itu, tubuh para pejuang bergetar hebat ketika mereka jatuh kembali, menabrak dinding jembatan. Darah menetes ke sudut mulut mereka. Kin gongso, kematianmu sudah jatuh tempo. Tubuh Kinmu tersentak dan terbebas dari dinding. Dengan kedua tangannya terangkat tinggi di atas kepalanya, jari kelingking dan cincinnya tergenggam ke dalam, jari tengah dan telunjuknya terentang lurus dan ibu jarinya menggenggam ke dalam, dia mencengkram formula pedang. Cara free sword langsung terbang dengan ujung pedangnya mengarah ke atas. 8.000 pedang menghampiri, membentuk pedang besar. 8.000 pedang mengambil cara free sword sebagai inti mereka sementara mereka berputar-putar di sekitarnya terus-menerus, mengeksekusi baik formulir pedang bor dan bentuk pedang peret. Tangan Kinmu menebas ke bawah. Suara mendesing. Pedang besar jatuh di panggungso. Cult-cult Kin, bagi Anda untuk mengendalikan begitu banyak pedang, apakah kultifasi Anda tidak akan cukup. Panggungso mengayunkan 10.000 belalang bannernya ke kiri dan ke kanan. Belalang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali, menempelkan diri mereka ke punggung satu sama lain, membentuk perisai raksasa. Pedang dan belalang terbang berbenturan, dan keterampilan pedang berubah. Pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar saat mereka berubah menjadi bentuk pedang spiral. Belalang yang dihaluskan sampai menjadi seperti baja membuat pedang tidak dapat mengebor, tetapi spiral sword foam bisa menembus celah di antara untuk menebas Panggungso yang berada di belakang. Kin Gongso, kekuatan sihirmu tidak cukup juga, kan? Kata Kinmu tanpa ampun. Panggungso bingung di dalam. Mengapa bocah ini terus memanggilku Kin Gongso? Nama keluarga saya bahkan bukan Kin, aneh. Apa yang dia tidak tahu apa yang pemilik kapal ini bernama Kin, dan dia berasal dari keluarga Kin Desa Carefree. Di atas semua itu, raksasa yang matanya 900 meter terpisah menjaga kapal ini sambil menunggu orang-orang Desa Carefree kembali. Kinmu telah menipu entitas yang menakutkan itu dengan susah payah, bertindak sebagai penjelajah berkepala lumpur yang telah menemukan jalannya di sini. Baru saja ia akan keluar dari perangkap ini, Panggungso harus memanggilnya Chult Master Kin, yang jelas mendorongnya ke dalam jurang kematian. Oleh karena itu, Kinmu membawanya turun bersamanya, menyeretnya ke dalam kekacauan ini dengan sengaja memanggilnya Kin Gongso. Itu pada dasarnya adalah mentalitas, jika aku harus mati, kamu akan menemaniku. Kinmu tidak salah dalam kata-katanya sebelumnya. Kekuatan sihir Panggungso agak tidak mampu memenuhi kebutuhan. Meskipun persyaratan untuk budidaya untuk 10 ribu belalang bannernya tidak tinggi, itu masih merupakan harta warisan kultus. Karena dia masih di enam arah alam, itu cukup melelahkan untuk mengeksekusi harta yang ada di alam jembatan surgawi. Bersaing dengan tulisan ketiga Daoswot melawan Kinmu telah menghabiskan hampir semua kivitalnya, jika tidak, dia tidak akan menggunakan 10 ribu belalang banner sebagai perisai untuk memblokir gerakan pedang Kinmu. Kelelahan Kinmu juga berlari sangat dalam. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan bentuk pedang dasar seperti bentuk pedang bor, bentuk pedang spiral, dan bentuk pedang hek. Sebaliknya, dia akan menggunakan langkah besar seperti Daoswot. Keduanya mengendalikan senjata roh mereka dengan keras, tetapi karena mereka berdua sangat mencengangkan dan melampaui kategori enam arah rilem, kedua orang pasti akan mati total jika mereka tidak hati-hati dalam bertahan melawan senjata roh lawan, sehingga itu tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Mereka hanya bisa berjuang dengan hidup mereka untuk membangkitkan kivital mereka untuk saling bertarung. Kin Gongso, bisakah kamu memberi jalan tolong? Kinmu mengertakan gigi. Dengan penanaman kivitalnya, sulit baginya untuk mengendalikan begitu banyak pedang yang berharga. Karena itu, beberapa ribu pedang jatuh ke tanah atau menusuk diri mereka ke dinding. Namun, sudah waktunya baginya untuk menyerang. Beberapa ribu pedang terbang terbang untuk mengeksekusi semua jenis gerakan pedang dengan momentum yang kuat. Pang Gongso tidak bisa mengendalikan semua belalangnya, jadi beberapa ribu dari mereka mendarat di tanah. Mereka ingin terbang, tetapi tidak ada kivital yang cukup untuk mengendalikan mereka. Pang Gongso hanya bisa mengendalikan beberapa ratus belalang untuk berbenturan dengan Kinmu. Selama Chult Master Kin menurunkan helm di kepalamu, aku akan membiarkanmu pergi. Pang Gongso mencibir. Senjata roh yang mereka berdua bisa kendalikan semakin sedikit jumlahnya. Tiba-tiba, Kinmu mengeksekusi Mahayana Sutra Rulai, bertransformasi menjadi Buddha besar untuk bertarung jarak dekat dengan Pang Gongso. Dengan mudra besar menekan ke bawah, para dewa dan Buddha dari delapan surga muncul di belakangnya dengan suara Buddha yang menggema. Bentuk pertama tunder celap Eid Strikus, Spring Thunder on Deloneli Issi. Fajra tak terkalahkan. Pang Gongso mencibir dan juga mengeksekusi Mahayana Sutra Rulai, mengeksekusi Fajra Unbeatable Teknik. Emas mengalir ke seluruh tubuhnya seolah-olah Fajra melindunginya saat dia berselisih dengan Kinmu. Dia telah mempelajari teknik dan seni surgawi dari Mahayana Sutra Rulai, tetapi Kinmu hanya mempelajari tekniknya, jadi dia pasti kalah dengan dia dalam seni surgawi. Yang mengejutkan Pang Gongso, meskipun Kinmu telah mengeksekusi Mahayana Sutra Rulai, keterampilan kakinya berubah dan menjadi tidak terduga. Mereka memiliki banyak sekali perubahan, dan tubuhnya dengan panik berputar-putar seperti hantu. Pang Gongso tertangkap basah dan ditendang di pangkal paha oleh lutut Kinmu yang terangkat. Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkannya robek seketika dan menarik nafas dingin. Buk, buk, buk. Kinmu mendaratkan banyak tendangan di wajahnya, memaksanya untuk bergerak mundur terus-menerus sampai punggungnya memeluk dinding. Tepat ketika kematian sudah dekat, tubuh Pang Gongso tiba-tiba berubah menjadi bayangan, dan dia melarikan diri melalui dinding. Apa yang dia lakukan adalah teknik pendidikan ilusi surgawi setan agung pantong, yang memungkinkan dia untuk menghindari surga Kinmu mencuri kaki-kaki surgawi. Kinmu berlari ke pintu jembatan dengan gembira sambil mengendalikan pedangnya pada saat yang sama untuk menusuk bayangan. Tepat ketika dia mencapai pintu dan hendak membukanya dan bergegas keluar, kakinya sudah terpasang dengan baik. Adalah Pang Gongso yang telah menggunakan belalang terbangnya untuk memblokir pedang terbangnya sebelum menempelkan bayangannya ke tanah, merentangkan dua tangan bayangan untuk meraih pergelangan kakinya. Chult Master Kin harus meninggalkan helm. Pang Gongso memberikan tarikan yang kuat, dan Kinmu berubah menjadi bayangan hitam yang turun ke tanah. Keduanya telah mengeksekusi pantom ilusion teknik untuk berubah menjadi dua bayangan, berkedip di sana-sini di dinding dan lantai untuk saling serang tanpa ampun. Dinding jembatan bergetar hebat, dan Pang Gongso terlempar ke dinding, berubah kembali menjadi tubuh fisiknya dari bayangan. Dia segera mengirim belalang terbangnya untuk menggigit bayangan Kinmu yang ada di dinding. Kinmu berenang cepat melalui dinding sebelum jatuh dari langit-langit jembatan. Kakinya masih gelap, tetapi tubuhnya sudah kembali normal saat dia memberikan mudra dan memaksa Pang Gongso untuk jatuh. Pang Gongso melompat, tetapi dia tidak menyerang. Sebagai gantinya, dia menatap kosong ke belakang Kinmu saat tetesan keringat bergulir di dahinya. Kinmu hendak menyerangnya ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah juga. Dia membeku ketika dia merasakan dua mata menakutkan mendarat di tubuhnya. Dia tidak bisa membantu menyebarkan teknik ilusi pantom untuk mendarat kembali di lantai dan memutar kepalanya untuk melihat ke belakang dengan susah payah. Dalam kegelapan di luar jembatan, dua mata besar muncul. Salah satunya di sisi kiri jembatan sementara yang lain di sebelah kanan. Jarak antara mata adalah 900 meter. Pupil kedua mata itu vertikal dan tampak aneh saat mereka menatap kedua lelaki itu. Tubuh Pangongso bergetar, dan kakinya gemetar. Dengan suara serak, dia berkata, Chult Master Kin, sekarang aku tahu mengapa kamu ingin meninggalkan tempat ini. Kin Gongso, kamu berengsek. Kinmu mengertakan gigi. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah lama pergi. Suara yang tidak menyenangkan datang dari bawah kedua murid. Itu adalah suara melengking yang seperti paku menggaruk baja. Siapa di antara kalian yang memiliki nama keluarga Kin? Dia, Kinmu dan Pangongso mengangkat tangan mereka pada saat yang sama untuk saling menunjuk. Bab 308, menyabota sesatu sama lain. Pangongso marah dan cemas ketika dia tergagap, Chult Master Kin, jangan bercanda dengan saya, nama keluarga saya bukan Kin, saya dari suku barbar. Kinmu sangat marah dan berteriak, Kin Gongso, apakah Anda tidak mengakui nenek moyang Anda dari keluarga Kin? Anda bahkan mengatakan Anda dilahirkan di desa Riang. Pembohong kecil, tutup mulut. Pangongso menyerang dengan amarah yang meluap, dan Kinmu segera membela diri. Salah satu dari mereka mengeksekusi kitab suci Saman Ruda untuk berubah menjadi mutan berkepala burung, sementara yang lain mengeksekusi teknik sembilan naga untuk terlihat seperti seorang kaisar yang menakjubkan. Dengan raungan naga dan teriakan burung, seni surgawi berbentuk naga bentrok beberapa kali dengan pedang buru-burung. Keduanya mungkin terlihat mudah, tetapi mereka berdua kejam. Setiap serangan mereka mematikan, dan setiap gerakan menginginkan nyawa pihak lain. Berdasarkan langkah rumit, tidak ada praktisi seni surgawi di enam arah rilem yang bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, karena pertempuran sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan mereka, kivital mereka tidak sepadat sebelumnya. Namun, kekuatan gerakan mereka masih bukan masalah kecil. Bahkan jika mereka bertarung dengan sengit, sepertinya mereka tidak ingin apapun selain mengalahkan yang lain sampai mati, kaki mereka masih beringsut lebih dekat dan lebih dekat ke pintu. Mereka tahu apa yang dipikirkan satu sama lain, dan mereka bertempur semakin dekat ke pintu. Saat mereka hendak membukanya dan melarikan diri, kapal yang berharga itu gemetar hebat. Pemilik dua mata di luar jembatan itu sedikit marah, jadi itu mengguncang kapal dan menyebabkannya bergetar tanpa henti. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat datang dan mengikat keduanya, menarik mereka ke jendela jembatan. Mereka segera berhenti dan tidak berani menolak. Kemampuan entitas misterius ini adalah misteri yang mendalam, dan bahkan Pangongso merasakan kulit kepalanya merangkak bahkan pada yang terkuat di masa hidupnya sebelumnya, ia tidak akan cocok. Dua mata besar di luar kapal memiliki sedikit amarah. Suara seram berikutnya membuat mereka bergidik tanpa merasa dingin. Siapa di antara kalian yang memiliki nama keluarga Kin? Kinmu dan Pangongso menunjuk jari mereka satu sama lain bersamaan. Dia. Suara itu berbicara lagi. Kedua nama keluargamu adalah Kin. Pangongso bergidik dan segera berkata dengan keras, nama keluarga saya bukan Kin, saya adalah Grandmaster Istana Mas Roland, senior dapat bertanya di sekitar. Suara asing itu sangat aneh dan sepertinya menyapu jiwa mereka. Itu menusuk telinga dan mengguncang mereka menjadi angka. Karena nama keluargamu bukan Kin, tidak perlu bagimu untuk tetap hidup. Melihat keadaan sekarang, sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya dari senior lagi, kata Pangongso dengan ekspresi tegas. Itu benar, aku tidak lain adalah Kin Gongso. Orang di sampingku ini adalah Grandmaster Istana Mas Roland, mengambil tubuh orang lain melalui reinkarnasi, dia dipanggil Panmu. Bolehkah aku mengundang senior untuk bergerak agar segera menyingkirkan orang yang tidak berguna ini? Kinmu mencibir, kamu memanggil kucul Kin Master baru saja, jadi bisakah kata-katamu omong kosong? Kedua orang itu saling memandang dengan marah dan mengertakkan gigi, ingin menggali dada masing-masing untuk mengeluarkan hati hitam itu untuk menggerogoti. Suara itu terdiam sesaat sebelum bertanya, siapa di antara kalian yang berumur 16 tahun? Pangongso dan Kinmu saling memandang, kemudian Kinmu langsung berkata, umurku 16 tahun. Pangongso juga berkata dengan tergesa-gesa, saya juga kebetulan berumur 16 tahun. Meskipun Kinmu berusia 15 tahun dalam nama, usianya dihitung sejak ketika nenek si menjemputnya. Orang-orang di desa selalu berdebat tentang hal itu. Beberapa merasa bahwa dia berusia 15 tahun dan beberapa merasa bahwa dia berusia 16 tahun, jadi Kinmu tidak tahu berapa tepatnya umurnya. Pangongso baru berusia 13 tahun, tetapi karena dia adalah orang dari padang rumput, tinggal di bawah angin dan matahari setiap hari membuatnya tampak jauh lebih dewasa. Karena itu, keduanya tampak berusia 15 hingga 16 tahun. Sepasang murid vertikal menunjukkan ekspresi bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan situasi saat ini. Itu berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia menduga bahwa itu mungkin orang-orang dari desa Carefree atau bocah laki-laki berumur 16 tahun dengan nama keluarga Kin yang akan datang untuk membawa kapal yang berharga kembali ke desa Carefree. Namun sekarang ada dua pemuda yang terlihat seumuran dengan nama keluarga Kin. Siapa yang nyata dan siapa yang palsu, dia tidak bisa menentukannya. Kalian harus mengaktifkan kapal ini dan menuju ke desa Carefree. Suara itu dinyatakan. Tidak peduli yang mana dari kalian yang memiliki nama keluarga Kin, selama kamu bisa mendapatkan kapal berharga ini ke Carefree Village, kamu tidak akan mati. Kinmu segera melepas helm berwarna perak dan memasukkannya ke tangan Pangong So dengan ekspresi tulus. Kin Gong So, bukankah kamu selalu menginginkan helm ini? Sekarang kamu bisa mengambilnya. Pangong So mengambil helm itu dengan sakit kepala. Dia ingin menolak namun Kinmu terus mendorongnya sehingga dia tidak bisa tidak memarahinya berkali-kali di dalam hatinya. Namun, dia tetap mengenakan helm. Tatapannya goyah. Bahkan jika itu adalah dia yang telah hidup selama 10 ribu tahun, mengalami saat-saat bersejarah yang tak terhitung jumlahnya, memiliki banyak pengetahuan dan rahasia, dia masih tidak tahu banyak tentang desa Carefree, apalagi di mana ia berada. Dia hanya tahu dari catatan Daosekte, biara petir besar, dan little jade kapitel bahwa itu adalah tempat untuk menjadi dewa. Dewa aktif di sana, dan mereka adalah sisa-sisa era pendiri kaisar. Dia datang ke sini saat ini juga dengan harapan mengandalkan kapal ini untuk membawanya ke tempat misterius sehingga ia bisa menjadi dewa. Sekarang dia telah menerima helm kontrol yang dia impikan, bagaimana dia akan pergi ke desa Carefree yang disebut itu. Dia mengenakan helm dan merasakan otaknya menjadi beberapa kali lebih besar, membuat rangannya tak terkendali. Sungguh sabotase. Dia disabotase oleh Kin Mu. Tidak heran orang itu memanggilnya Kin Gong So begitu dia bertemu dengannya. Dia telah menunggunya di sini. Namun, jika kamu berpikir aku akan mati di sini, kamu terlalu meremehkanku. Dalam 10 ribu tahun, jenius yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal. Tidak peduli apakah mereka Daumaster, Rulais, atau abadi, bukankah mereka semua mati begitu saja. Lebih dari 10 ribu tahun, hanya saya yang selamat, dan apa yang saya andalkan bukanlah pemahaman atau kemampuan saya, tetapi kemampuan saya yang luar biasa. Alasan saya bertahan begitu lama bukan karena keberuntungan. Tatapan Pangong So berkedip, dan dia dengan cepat menemukan metode pengendalian helm berwarna perak. Dia mencoba untuk menunjukkan peta geografis di atas helm, dan kapal yang berharga bergetar, tetapi masih tidak menarik diri dari segel sarang lebah. Senior, Pangong So langsung berkata, kapal ini macet dan tidak bisa dipindahkan. Tiba-tiba, kapal yang berharga itu gemetar hebat dan melepaskan segel sarang lebah di sekitarnya. Jelas bahwa entitas yang menakutkan telah membuat langkah untuk mengguncang kapal yang berharga ini. Segel sarang lebah terlepas dari getaran dan banyak retakan muncul. Segel itu kemudian hancur seperti gelas berwarna, dan kisetan Yaudu mengalir ke reruntuhan besar. Pada saat ini, dua patung dewa kelelawar putih bergetar, dan batu gunung bergemuruh, jatuh dari patung 3.000 meter. Di mana batu gunung dulu berada, dua patung dewa kelelawar putih mengungkapkan warna daging. Darah samar-samar terlihat mengalir di bawah kulit mereka. Berdebar. Suara detak jantung tiba-tiba datang dari tubuh kedua patung, dan itu memekakkan telinga. Di depan kapal yang berharga, patung besar yang setengah terkubur di bawah tanah juga bergetar. Batu-batu hitam di tubuhnya terbang ke segala arah dan menabrak tebing di sekitarnya, membelah tebing batu dengan suara retak keras. Batu-batu hitam yang keluar dari patung itu juga mengungkapkan warna daging di bawahnya. Itu tampak seperti dewa yang membatu, bangun lagi. Pangong Soh sangat senang. Dia tahu banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Sehubungan dengan Great Ruins, dia juga tahu cukup banyak. Selama satu masa hidupnya, ia telah menemukan tanah yang berharga dan mengalami perubahan peristiwa yang tak terbayangkan ketika ia menjelajahinya. Ada segel di tanah yang berharga itu pada waktu itu, dan dia pikir akan ada beberapa harta yang mengguncang dunia di sana. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dia memecahkan segel dengan paksa, itu bukan harta karun di dalam. Sebaliknya, itu adalah dewa iblis. Namun, tepat ketika dia berpikir dia pasti akan mati, sebuah patung binatang suci tiba-tiba berubah dari batu menjadi daging seolah-olah binatang suci telah dihidupkan kembali dan memukuli dewa iblis yang ingin membunuhnya setengah mati, menyegelnya sekali lagi. Setelah itu, binatang suci kembali ke platform batu dan tubuhnya perlahan membatu sekali lagi. Itu berubah kembali menjadi patung batu. Sejak saat itu dan seterusnya, Pamongso jarang melangkah ke reruntuhan besar. Dia tahu bahwa ada terlalu banyak rahasia yang terkubur di sana, dan terlalu banyak bahaya serta niat membunuh. Kecerobohan apapun dan dia akan mati tanpa bisa dijelaskan. Namun, kali ini, dia meminjam keanehan reruntuhan besar untuk melawan entitas misterius. Kapal yang berharga itu tertanam di dalam segel, jadi jika itu dipindahkan, segel itu akan hancur dan para dewa dan iblis yang telah membuat segel ini akan bangkit kembali dari keadaan patung batu mereka. Dengan ini, Pamongso akan bisa menyelesaikan bahaya di depannya. Dari getaran di luar, situasi saat ini berkembang seperti yang dia harapkan. Patung dewa yang dihidupkan kembali akan segera berbenturan dengan entitas yang menakutkan, dan ketika itu terjadi, entitas itu tidak akan punya waktu untuk mencatatnya. Lebih jauh lagi, dia akan dapat mencapai kapal ini dan helm berwarna perak yang mengendalikannya. Seperti yang diharapkan, getaran di luar menjadi lebih ganas. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi, dari getaran bentrokan, dia bisa membayangkan bagaimana entitas yang menakutkan itu ditemukan oleh patung-patung yang telah bangkit dan saling bentrok. Hahaha, kapal ini akhirnya milikku. Ledakan. Sebelum dia bahkan bisa selesai tertawa, sebuah pukulan menabrak dadanya dengan kejam, dan helm itu jatuh dari kepalanya. Kinmu meraih jumbai merah dan tertawa keras saat dia memukul lawannya. Pangong So sangat marah dan mengirim belalang terbangnya untuk menyerang. Kinmu mengangkat tangannya, dan pedang carefree membawa pedang terbang lainnya untuk memblokir serangan belalang terbang sementara dia sendiri berjalan menuju pintu kabin. Pangong So menjaga pintu kabin, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat ia menyerang dengan kejam. Mereka berdua bentrok sekali lagi dan bertukar ratusan dan ribuan pukulan dalam sekejap. Tiba-tiba, kapal yang berharga itu dengan lembut tersentak dan meluncur keluar dari segel sarang lebah yang hancur, mendarat ke dunia Yowdu yang diselimuti kegelapan. Mereka berdua tercengang dan buru-buru melihat keluar jembatan hanya untuk melihat kapal dalam kegelapan, melayang diam-diam. Sementara itu, di belakang kapal, segel sarang lebah saat ini hancur, cahaya mereka padam satu demi satu. Mereka semakin jauh dan semakin jauh dari mereka. Kinmu buru-buru mengenakan helm dan mencoba mengendalikan kapal yang berharga untuk berlayar kembali. Segel sarang lebah adalah gerbang bagi mereka untuk meninggalkan dunia Yowdu. Jika mereka melayang lebih dalam ke tanah ini, tidak ada yang bisa mengatakan bahaya apa yang akan mereka hadapi. Dia tidak pernah berharap akan terkena Pangong So saat dia mengenakan helm, yang mengakibatkan dia dipukul dengan kejam ke jendela. Helm itu kemudian direnggut oleh Pangong So, yang menaruhnya di kepalanya. Kinmu mengirim pedang dan menjentikan Pangong So, lalu melemparkannya ke samping saat berikutnya dan mengambil helm perak kembali untuk dirinya sendiri. Keduanya mendarat di tanah dan saling memandang dengan kejam. Tiba-tiba, segel sarang lebah terakhir hancur dan cahaya menghilang. Kapal yang berharga itu terus bergerak, dan hati kedua orang itu menjadi dingin. Tak satupun dari mereka yang tahu di mana pintu masuk ke dunia nyata lagi. Ini salahmu, Kinmu dan Pangong So berkata serempak. Bab 309, Grandmaster Bijaksana. Di jembatan, dua sosok bergerak naik dan turun saat Kinmu dan Pangong So masih saling mengalahkan dan berjuang untuk hidup mereka. Mereka berpikir bahwa karena mereka tidak dapat menemukan pintu masuk ke dunia nyata, mengapa mereka tidak menyingkirkan rintangan mereka terlebih dahulu. Hanya dengan membunuh pihak lain mereka dapat terus mengendalikan kapal yang berharga ini untuk menemukan jalan keluar. Kalau tidak, itu akan sangat sakit kepala dengan musuh yang hebat mengawasi setiap gerakan mereka dan bebas untuk menusuk mereka dari belakang kapan saja. Pangong So adalah orang yang telah bereinkarnasi. Kemajuannya dalam kultifasi luar biasa cepat, dan Kinmu tidak ingin membiarkannya hidup. Jika dia menyeret ini keluar, kultifasi Pangong So mungkin hanya melampauinya, jadi dia harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Pangong So, di sisi lain, menyadari betapa mengerikannya kaisar manusia yang baru ini. Potensi pertumbuhannya mencengangkan, dan karakternya menyeramkan dan licik. Sulit untuk merencanakan melawannya, jadi dia mungkin akan ditipu. Semakin lama dia menyeret ini, semakin berbahaya itu, jadi dia harus menyingkirkan Kinmu sesegera mungkin. Mereka berdua sudah kehabisan kultifasi mereka, tidak lagi memiliki kemampuan untuk saling membunuh dengan cepat. Ketika mereka mencoba saling membunuh, kelelahan Vitalki mereka meningkat bahkan lebih drastis. Tidak lama kemudian, mereka berdua dipenuhi luka dan terengah-engah. Bang! Keduanya bentrok untuk terakhir kalinya, dan kemudian jatuh ke tanah di punggung mereka. Tak satupun dari mereka memiliki ki atau kekuatan yang lebih vital untuk berdiri. Kinmu merangkak dengan susah payah ke salah satu pedang terbang dan meraih gagangnya saat dia mengungkapkan senyum. Namun, segera membeku, Si Yun Siang, aku pasti akan memukul pantatmu menjadi tiga segmen dan membuatmu tidak bisa berbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Dia telah meraih gagang pedang, tetapi karena pedang terbangnya semuanya terbuat dari esensi emas hitam, masing-masing beratnya sekitar 300 pound. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa menyeret satu. Adapun mengapa mereka begitu berat, itu tentu saja perbuatan baik Si Yun Siang. Di sisi lain, Pangong So mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan jejak kekuatan sihir untuk mengeksekusi belalang terbang untuk menyingkirkan Kinmu. Namun, ki vitalnya terus putus, menyebabkan belalang terbang tidak dapat terbang. Itu hanya bisa perlahan merangkak menuju Kinmu, kecepatannya tidak lebih cepat dari semut. Kinmu berbalik dan mencoba yang terbaik untuk merangkak ke arah Pangong So. Dalam perjalanannya, dia mengeluarkan banyak ramuan beracun dari karung tautinya dengan senyum aneh di wajahnya. Belalang terbang yang dikendalikan oleh Pangong So akhirnya sampai ke paha Kinmu dan mendarat di sana untuk menggigitnya. Namun, karena ki vitalnya terlalu lemah dan kekuatan belalang terbang tidak besar, butuh waktu yang sangat lama hanya untuk menggigit celana. Kinmu saat itu merangkak ke depan sambil menahan rasa sakit, dan Pangong So menjadi bingung. Dia mencoba yang terbaik untuk membalik dan menggunakan kedua lengan dan kakinya serta dagunya untuk mendorong dirinya menjauh dari Kinmu. Salah satu dari mereka bergegas pergi sementara yang lain mengejar dengan kecepatan yang cukup lambat untuk menimbulkan retasan. Mereka mendorong diri mereka untuk waktu yang lama dan merangkak sekitar 3 hingga 6 meter. Tiba-tiba, Pangong So mengeluarkan sesuatu dari tas tautinya. Itu adalah labu botol yang menyimpan racun dukun. Pangong So sangat senang. Ini adalah racun dukun yang telah dia sempurnakan dalam kehidupan sebelumnya, dan toksisitasnya sangat kuat. Sangat mudah untuk menggunakannya untuk menyingkirkan Kinmu, jadi dia berhenti merangkak pergi dan berbalik untuk mencapai lawannya. Kinmu melihat ini dan segera berbalik, yang membawanya cukup lama. Racun yang dimilikinya hanya setengah lengkap, sedangkan yang dipegang Pangong So adalah racun dukun, toksisitasnya untuk tidak diremehkan. Kamu mati. Pangong So bergerak cepat dan akhirnya menyusul kaki Kinmu. Dia mencoba membuka mulut botol labu dengan kegembiraan sampai wajahnya memerah karena menahan nafas, tetapi dia masih tidak bisa menariknya terbuka. Kinmu pikir dia pasti akan mati dan berbalik untuk melihat. Pangong So kemudian segera mengulangi kata-katanya, kau sudah mati. Dia berharap itu akan membuatnya takut. Pangeran kecil, kamu sudah kehabisan kekuatan, bukan? Kinmu mengirim tendangan dan memasukkan kakinya ke mulut yang lain, mencoba mencekiknya. Mata Pangong So hampir terguling mundur karena jijik. Dia kemudian mengeraskan hatinya, aku sudah bereinkarnasi berkali-kali, jadi mengapa aku masih terganggu oleh penghinaan tubuh Jasmani? Dia menggigit kaki Kinmu, dan Kinmu menarik kembali kakinya dari rasa sakit. Dia mencibir sebelum memoleskan racun ke Funya, bersiap memasukkannya kembali ke mulutnya sekali lagi. Pangong So mengambil kesempatan ketika dia menggunakan racun untuk merangkak. Mereka berdua memutar tubuh mereka ketika mereka mencoba saling mencekik, namun, mereka tidak memiliki kekuatan di tangan mereka. Napas para praktisi seni surgawi di enam arah alam sangat mencengangkan. Setelah tersedak satu sama lain selama lebih dari satu jam, mereka masih tidak bisa saling mencekik sampai mati. Sebagai gantinya, mereka telah menghabiskan sedikit kekuatan terakhir yang mereka miliki. Mereka berdua benar-benar lemas, hanya ujung jari, jari kaki, dan bola mata mereka yang masih bergerak perlahan. Mereka melakukan yang terbaik untuk mengatur nafas mereka untuk memulihkan sedikit kivital, ingin menyingkirkan pihak lain sebelum mereka bisa pulih. Seiring waktu perlahan berlalu, Kin Mu pulih kekuatan. Dia mengeluarkan air liur naga untuk dioleskan pada lukanya. Bahkan dengan tubuh yang ditempa oleh besi tidak akan bisa bertahan membiarkan darah mengalir keluar dari luka. Di sisi lain, Pangong So mengeluarkan botol biok dan mengonsumsi obat. Sebagai kehidupan yang telah hidup selama 10 ribu tahun, ia telah belajar banyak hal dan memiliki pencapaian yang sangat dalam di jalur penyembuhan. Dia juga telah meneliti racun dukun terkenal dan bahkan bisa meracuni jiwa. Kin Mu meliriknya dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Pangong So adalah dongkrak dari semua perdagangan yang jarang terlihat. Dia mahir dalam semua jenis keterampilan. Meskipun mereka tidak mencapai tingkat setinggi mungkin, mereka tidak biasa. Jika dia bisa menggabungkan semua yang telah dia pelajari menjadi satu, dia pasti akan memiliki peningkatan yang mencengangkan. Tentu saja itu sangat sulit. Pangong So tidak memiliki harapan untuk menggabungkan semua yang telah dia pelajari. Meskipun dia memiliki kemampuan dan kebijaksanaan yang superior, usahanya telah lama dilenyapkan, tidak ada lagi hati untuk meningkat dalam dirinya. Pangong So tidak terus menyerang. Setelah melalui begitu banyak masa hidup, dia masih tidak bisa menang atas Kin Mu. Ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya, dia ditekan olehnya dan hampir kehilangan nyawanya. Kali ini, kedua belah pihak menghasilkan kekalahan total. Ini benar-benar mengembalikannya. Dalam tubuhnya adalah kekuatan dari kehidupan sebelumnya, tapi dia tidak bisa menyentuhnya dengan sembarangan. Dia harus terus meningkatkan daya tahan tubuh ini, memoles fondasinya sehingga bisa bertahan lebih banyak kekuatan. Kekuatan kehidupan sebelumnya terlalu menakutkan, jadi jika dia ceroboh, dia akan meledak tubuhnya saat ini. Namun, selama dia memperbaikinya, kultifasinya akan mencapai puncak yang pernah dimilikinya. Karena itu, kecepatannya dalam berkultifasi masih lebih tinggi dari Kin Mu. Namun, sudah lima bulan sejak mereka terakhir bertemu, jadi menurut logika, budidayanya seharusnya meninggalkan Kin Mu jauh di belakang. Dia tidak pernah berharap bahwa mereka akan tetap seimbang. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat keluar jendela. Dunia Yaudu tampak tidak berbeda apakah orang melihat ke atas atau ke bawah. Tidak ada empat musim, tidak ada bumi, matahari, dan bulan, dan tentu saja, tidak ada utara, selatan, timur, atau barat. Dunia lain manapun akan memiliki perbedaan dalam enam arah, tetapi tempat ini tidak. Di Yaudu yang sepi, kapal yang berharga itu melayang tanpa tujuan dalam kegelapan. Semakin jauh melayang, semakin sulit baginya untuk kembali ke dunia nyata. Dalam kesepian semacam ini, penumpangnya mungkin akan menjadi gila tak lama lagi. Di luar kapal, cahaya menyala di kegelapan Yaudu. Itu adalah bentuk kehidupan Yaudu, memancarkan cahayanya dalam kegelapan untuk menarik mangsa. Namun, yang aneh adalah sejak kapal yang berharga itu memasuki Yaudu, tidak ada bentuk kehidupan Yaudu yang menakutkan yang mendekatinya. Kinmu dan Pangongso tiba-tiba memikirkan alasannya dan tercengang, mungkin ada kehidupan menakutkan lain di kapal ini yang mengapa bentuk kehidupan Yaudu tidak berani mendekat. Hal yang menakutkan secara alami adalah sesuatu yang lain yang ada di kapal dan bukan mereka. Kinmu mengingat kisetan yang telah mengalir ke depan ketika dia baru saja naik ke kapal. Ini menegaskan kepadanya bahwa mereka bukan satu-satunya di kapal. Ada hal-hal lain yang bersembunyi di suatu tempat. Hati manusia benar-benar menyeramkan. Dunia ini sangat menantang. Tulang-tulangku mungkin dimakan dengan bersih jika aku membiarkan diriku sedikit ceroboh. Kinmu berdiri dengan gemetar, dan Pangongso segera menjadi waspada. Dia buru-buru pergi ke posisi pertahanan, tapi Kinmu tidak menyerang. Sebagai gantinya, dia menurunkan karung tauti dari punggungnya dan membukanya, lalu memasukkan semua pedang terbangnya ke dalam. Pangongso menghela nafas dan juga mengembalikan belalang terbangnya. Kultus Master Kin, masih ada bahaya yang tidak dapat diprediksi pada kapal ini sehingga kita harus bekerja sama dan berjalan melalui krisis ini sebagai satu daripada terus saling bertarung sampai mati. Bagaimana menurutmu? Kinmu berseri-seri, aku punya ide yang sama juga. Namun, sulit bagiku untuk merasa nyaman bekerja denganmu. Tatapan Pangongso berkedip, dan dia berkata, aku juga tidak diyakinkan tentangmu. Chult Kin, kamu dan aku adalah lawan, dan aku telah meremehkanmu di masa lalu. Namun, mulai sekarang aku tidak akan meremehkanmu lagi. Perjalanan ini berbeda dari yang saya bayangkan, memasuki dunia Yowdu yang kacau, dan masih ada rahasia di kapal serta keberadaan yang mengerikan dalam persembunyian. Anda dan saya harus mengubur kapak dan bekerja bersama, hanya saat itu bisakah kita berhasil meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika kita terus berjuang seperti ini, kita hanya akan mati di sini. Kinmu kemudian berkata dengan enggan, dalam hal ini, kita akan bekerja sama hanya pada kapal ini. Setelah kita pergi, kita akan kembali menjadi musuh. Pangongso mengungkapkan senyum dan mengangguk. Berurusan. Berurusan. Kinmu ragu sejenak, apakah kita perlu menandatangani fakta hitungan bumi? Pangongso tersenyum dan berkata, tidak perlu banyak masalah, kami hanya bekerja sama sementara. Kinmu mengangguk setuju. Sepertinya begitu. Pangongso menghela nafas lega pada dirinya sendiri. Kaisar manusia baru ini masih muda, dia tidak bisa mengecoh saya. Jika saya menandatangani fakta hitungan bumi dengan Anda, saya hanya bisa bersekutu dengan Anda. Bagaimana kalau Il punya kesempatan untuk menyingkirkanmu? Keduanya memiliki niat buruk, tetapi Pangongso adalah yang pertama berbicara, kita perlu menemukan bawahan saya sehingga kita dapat berkumpul kembali, hanya dengan demikian kita memiliki kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri. Kinmu mengangguk dan berkata, Grandmaster benar, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Itu benar, Grandmaster, helm perak ini, dia mengeluarkan helm perak dengan jumbai merah dan memberinya tampilan yang bermasalah. Pangongso ingin merebutnya, tetapi dia takut Kinmu akan secara diam-diam menyerangnya ketika dia mengenakan helm dan menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah kamu dan aku bekerja bersama, kita secara alami harus saling percaya. Kamu harus menyimpannya untuk sekarang dan ikuti aku. Aku telah menghitung keajaiban kamar di kapal, yang digunakan adalah mantra integrasi. Kinmu sangat terkesan, Grandmaster itu bijak. Mereka berdua selesai berkemas dan berjalan keluar dari kabin hanya untuk melihat kapal benar-benar kosong. Tidak ada orang lain, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya ada beberapa cairan hijau bercahaya di geladak. Kapal yang berharga itu sangat besar. Kelelawar putih, Naga Kilin, Dukun Besar, dan Raja Dukun yang Pangongso telah bawa serta para prajurit Kekaisaran Barbarian di kemungkinan besar masih terjebak di kamar. Keduanya mengkonsumsi beberapa pil semangat dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan budidaya mereka. Saat mereka berjalan berdampingan ke sebuah ruangan, Kinmu mengeksekusi overload body 3 elixir teknik untuk mengkatalisasi energi obat. Kultivasinya pulih 20 hingga 30 persen, dan luka di tubuhnya sudah berkeropeng. Keropeng itu mulai lepas karena air liur naga yang dia terapkan sebelumnya. Luka Pangongso juga jauh lebih baik, obat rohnya tidak kalah dengan Kinmu. Tiba-tiba, Kinmu melihat pria tua dari lukisan itu berkedip di dinding dan hatinya tidak bisa menahan, membuatnya segera mengejar. Pangongso langsung berteriak, itu cara yang salah. Namun, Kinmu sudah membuka pintu lain dan bergegas ke ruangan. Pangongso memaksa dirinya untuk mengikutinya, sangat marah di dalam hatinya. Jika ada tempat di mana aku masih bisa menggunakanmu, aku akan sudah menyingkirkanmu sejak lama. Jika Anda mendarat di tangan saya, saya tidak akan membiarkan Anda memiliki kematian yang mudah. Bab 310, Koridor Misterius Mereka menerobos masuk ke kamar, tetapi penatua dalam lukisan itu tidak berhenti. Dia pergi ke kamar lain, dan Kinmu dengan cepat mengikutinya. Di sana, dia berhadapan muka dengan orang lain, dan mereka berdua hampir bertabrakan karena mereka saling menghindari dengan terburu-buru. Saat kedua sosok itu bertemu, mereka berdua tercengang. Tuan Kultus Setan Surgawi, Prajurit Barbarian Day Empire. Reaksi Kinmu lebih cepat. Pada saat mereka saling bersilangan, telapak tangannya terangkat, suara meledak darinya. Dengan gemuruh-gemuruh, muderanya tercetak di bagian belakang hati orang itu. Badai Sembilan Naga Telapak tangannya mendarat di belakang hati orang itu, dan kekuatannya mengalir keluar. Baru kemudian orang itu bereaksi. Ketika pelet pisau naik ke udara, kekuatan dalam gerakan Kinmu sudah meledak. Kekuatan berbentuk naga membombardir orang itu. Gelombang pertama menghancurkan kivital yang melindungi tubuhnya, gelombang kedua menghancurkan struktur otot-otot di belakang hatinya, gelombang ketiga menghancurkan tulang-tulangnya, gelombang keempat menghancurkan hatinya, dan gelombang kelima menembus dadanya, mengubah menjadi naga darah yang keluar dari tubuhnya. Pelet pisau dari prajurit dari Barbarian di Empire naik ke langit, dan bilah melengkung yang halus bersenandung saat mereka berpisah. Pada saat ini, Kinmu mengangkat cara friswad, dan mengiris pelet pisau menjadi dua. Mereka langsung mogok dan berubah menjadi ratusan pisau patah yang jatuh ke lantai. Kivital prajurit Barbarian di Empire itu bubar, dan ia jatuh ke tanah, mati. Pangong So terlambat selangkah, tidak bisa menyelamatkan prajurit itu. Pada saat dia sudah dekat, Kinmu sudah mendekat dan membunuh orang itu. Pangong So tidak bisa menahan kemarahannya dan berteriak dengan keras, Sekte Master Kin, itu laki-laki saya. Cara friswad Kinmu kembali ke sarungnya, dan dia menggelengkan kepalanya. Reaksi pertama pria Anda dalam melihat saya adalah untuk membunuh saya jadi saya hanya membela diri. Jika saya tidak melakukan langkah pertama, saya akan menjadi orang yang berbaring di sana. Jika Grandmaster tidak senang, mengapa Anda tidak berjalan di depan? Jika orang-orangmu bertemu denganmu, mereka tidak akan bergerak. Pangong So ragu-ragu, jika dia berjalan di depan Kinmu, dia akan menunjukkan punggungnya. Melihat bagaimana bocah itu membunuh prajurit Barbarian di Empire dengan gesit, jelas bahwa ia akan lebih gesit jika ada kesempatan untuk membunuhnya. Dia tidak berani menyerahkan punggungnya ke Kinmu. Selanjutnya, Kinmu hanya menyebutkan satu situasi. Jika orang berikutnya bukan laki-laki Pangong So tetapi dua kelelawar putih atau naga kilin, Pangong So sudah bisa membayangkan akhir hidupnya begitu ia terjebak di antara dua kekuatan. Namun, itu adalah rencana mengerikan untuk berlarian tanpa tujuan. Kinmu menerobos masuk ke kamar secara acak tanpa pola apapun. Jelas bahwa dia belum menyelesaikan integrasi pada kapal yang berharga itu. Jika Pangong So terus melewati kamar demi kamar bersamanya tanpa tujuan, ia mungkin juga akan kehilangan arah dan harus menghitung ulang struktur kamar di kapal. Aku tidak bisa membiarkan bocah ini memimpin, pikir Pangong So sambil membuka kamar. Sini. Suara pembukaan pintu datang dari punggungnya dan dia melihat bahwa Kinmu sudah lari ke ruangan lain. Pangong So sangat marah, tetapi dia hanya bisa mengejar. Pada akhirnya, helm perak yang mengendalikan kapal ini masih bersama Kinmu. Mereka berdua datang ke kamar sebelah dan tiba-tiba berhenti. Kinmu mengangkat kakinya, memperhatikan bahwa ada beberapa cairan lengket menempel padanya. Ruangan itu ditutupi cairan lengket hijau yang memenuhi tanah dan dinding. Bahkan meja itu ditutupi dengan itu. Kinmu melihat sekeliling dan melihat bahwa penatua dari lukisan itu juga di dalam ruangan. Dia dengan hati-hati menghindari cairan lengket, bergerak melalui tempat-tempat yang tidak memilikinya. Dia adalah manusia dari sebuah lukisan, dan cairan lengket ini berbahaya baginya karena dapat merekatkannya ke suatu tempat, jadi dia harus menghindarinya. Pangongso juga melihat lelaki tua itu dari lukisan itu dan takjub. Dia buru-buru melambaikan banner seribu belalang di tangannya dan dentang keras terdengar ketika Kinmu mengeksekusi pedang terbangnya untuk memblokir belalang terbang. Pangongso sangat marah dan menatap Kinmu sambil bertanya dengan suara tegas, bukankah culk-culk Kin berhutang penjelasan padaku? Kinmu berkata dengan acuh-ta'acuh, nama keluarga saya adalah Kin, ini adalah penjelasan terbaik. Jantung Pangongso bergetar hebat ketika dia langsung menangkap inti masalahnya. Entitas menakutkan yang matanya terpisah 900 yard telah menunggu seseorang dengan nama keluarga Kin. Alasan mengapa mereka berdua tertarik adalah karena mereka berdua, Kin. Dia sangat pintar, kalau tidak, dia tidak akan bertahan begitu lama. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah pemilik kapal ini memiliki nama keluarga Kin. Bocah ini dan pemilik kapal berasal dari keluarga yang sama. Jika itu masalahnya, maka dia juga harus dari cara free village. Tidak heran pria ini datang jauh-jauh ke sini, tapi tunggu sebentar. 16 tahun, entitas yang menakutkan itu telah menunggu seorang pemuda yang memiliki nama keluarga Kin dan berusia 16 tahun. Bocah ini juga berusia 16 tahun. 16 tahun yang lalu, kapal ini jatuh di sini sehingga harus ada hubungan antara semua ini. Dia menekan keheranannya dan melambaikan banner seribu belalang. Kinmu kemudian menarik kembali pedangnya yang terbang. Orang tua di lukisan itu menemukan jalan lain dan pergi melalui pintu lain. Mereka berdua segera mengikutinya, dan ketika mereka membuka pintu, mereka melihat koridor yang panjang. Pangong so tertegun. Dia telah menghitung mantra integrasi yang digunakan oleh kamar-kamar ini, jadi dia bisa menemukan di mana jembatan itu, tetapi dia tidak mengharapkan koridor seperti itu. Tepatnya, jumlah total kamar harus seperti yang kuhitung, jadi mengapa ada tempat yang tidak kuketahui. Dia bingung. Jika dia tidak menyelesaikan mantra integrasi ruang, bagaimana dia menemukan jembatan? Jika dia telah menyelesaikannya, lalu mengapa koridor yang panjang ini tidak ada dalam hasilnya? Dalam perhitungannya, sama sekali tidak mungkin koridor panjang ini bisa ada. Dalam hal itu, hanya ada satu kemungkinan. Mantra integrasi ruang angkasa hanyalah struktur luar yang digunakan untuk membodohi orang. Ini untuk membuat orang yang masuk berpikir bahwa mereka telah mencari seluruh kapal dan mengabaikan rahasia sebenarnya yang tersembunyi di bawah. Bahkan helm perak yang dimiliki kinmu mungkin hanya harta untuk membodohi orang dan tidak bisa benar-benar mengendalikan kapal. Dewa-dewa desa carefree memang luar biasa, bahkan aku tertipu. Untungnya bocah kin ada di sini, kalau tidak, saya tidak akan menemukan rahasia ini. Tatapan panggung so berkedip. Di ruang terakhir, ada banyak cairan hijau, yang berarti bahwa keberadaan yang tidak diketahui juga telah menemukan tempat ini dan membunuh jalan masuknya. Lelaki tua dari lukisan itu berlari melewati dinding koridor panjang, bergerak naik turun dari waktu ke waktu, sepertinya menghindari sesuatu. Kinmu dan panggung so melihat ke atas dan melihat banyak tanda yang tersisa di dinding. Ada jejak telapak tangan yang dalam serta jenis jejak telapak tangan lainnya. Ada juga jejak-jejak senjata yang aneh yang sangat menakutkan. Sepertinya hanya sedikit sentuhan akan menyebabkan energi destruktif mereka untuk mengaktifkan dan menghapus segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh senjata surgawi. Selain tanda senjata surgawi, ada juga jejak yang ditinggalkan oleh seni surgawi. Mereka tidak besar, tetapi masih mengandung kekuatan mengerikan yang memancarkan cahaya yang berdenyut yang bisa membuat jantung orang berdebar. Cahaya dari jejak itu disebabkan oleh runeh, dan mereka kadang-kadang cerah dan kadang-kadang gelap. Mereka rumit dan mendalam, sulit dimengerti. Ketika seseorang melihat mereka untuk pertama kalinya, mereka tidak akan mengerti apa-apa, tetapi begitu pikiran mereka perlahan meresap ke dalam, mereka akan langsung merasakan keajaiban dunia yang membanjiri, membuat mereka kesurupan. Ini berbeda dari dinding batu dao pedang dao sekte, tetapi memiliki hasil yang sama. Kinmu dan Pangong So tidak bisa membantu berseru kagum. Jejak dari seni surgawi dan senjata surgawi hanyalah gudang harta karun teknik. Meskipun ini tidak sebanding dengan 14 tulisan dao swat dari dao sek, jika seseorang dapat memahami semua keajaiban yang terkandung dalam cetakan di koridor dan mendapatkan teknik dan seni surgawi di sana, mereka mungkin dapat menemukan tanah suci mereka sendiri. Kedua hati mereka bergerak, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menahan pikiran mereka. Musuh mereka tepat di samping mereka, dan jika mereka memahami, mereka pasti akan terbunuh oleh telur jahat di samping mereka. Meskipun mereka sangat ingin menyingkirkan partai lain dan mengambil tempat ini untuk diri mereka sendiri, jejak di dinding tidak terlalu stabil. Jika seseorang melakukan kontak dengan jejak secara tidak sengaja, ledakan dari kekuatan yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah membunuh mereka ratusan atau ribuan kali. Orang tua dari lukisan itu masih memimpin. Koridor panjang sepertinya tidak ada habisnya. Sejak saat mereka melangkah di dalamnya, mereka seharusnya sudah lama berjalan keluar dari kapal tetapi masih belum ada yang melihat akhir. Ini adalah mantra integrasi yang bahkan lebih unggul yang menggunakan kekuatan sihir besar untuk melengkungkan ruang, melipatnya dan meregangkan alih-alih menggunakan kulit dan tulang tauti untuk memperluas ruang. Itu adalah koridor yang sangat sempit, tetapi ada banyak jejak seni surgawi dan senjata surgawi di dinding. Dari mereka, bisa dengan mudah dibayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Tetapi poin yang paling krusial adalah ketika para praktisi yang kuat ini telah membuat gerakan mereka di sini, kekuatan dari divine art mereka kental dan hanya akan meledak ketika menabrak musuh. Jika itu tidak mengenai musuh, tidak satu ons kekuatan pun akan bocor. Ini sangat menakutkan. Itu berarti bahwa kontrol kekuasaan mereka telah mencapai langkah yang sangat rumit, menggunakan jumlah daya paling sedikit untuk membuat kerusakan besar. Sangat sulit untuk mencapai langkah ini. Bahkan jika itu adalah seorang praktisi seni surgawi dari enam arah alam, ledakan seni surgawi bisa menyapu radius beberapa meter. Jika seorang praktisi seni surgawi ingin memadatkan kerusakan pada telapak tangan mereka, tidak banyak orang akan dapat mencapainya. Tetapi jika mereka melakukan itu, kehancuran serangan itu mungkin akan dikalikan seratus kali. Jika dewa menyusutkan seni surgawi mereka ke keadaan seperti itu, seberapa mengerikan kekuatan destruktif mereka. Mata Kinmu dan Pangong Soh menyala, dan mereka segera menyadari kekuatan ini. Jika keduanya memiliki kultivasi yang sama, tetapi satu dapat menyusutkan ledakan seni surgawi mereka, tidak akankah pihak lain terbunuh ketika mereka berdua bentrok lagi. Selain itu, kekuatannya tidak akan bocor, dan habisnya kekuatan sihir akan dipotong seminimal mungkin. Itu akan memungkinkan seseorang untuk bertarung untuk waktu yang lebih lama. Namun, kedua teknik dan seni surgawi mereka tidak memiliki metode kontrol yang baik. Untuk dapat mengendalikan seni surgawi dengan detail seperti itu, diperlukan pencapaian aljabar yang sangat tinggi. Daosek memiliki pencapaian aljabar yang sangat tinggi, tetapi bahkan orang-orangnya tidak dapat mencapai langkah ini, jika tidak, Daosek Te akan menjadi tak terkalahkan. Kurasa hanya dengan menjadi ahli dalam perhitungan, dapatkah seseorang mengendalikan kekuatan mereka sedemikian rupa, kan? Angin sepoi-sepoi bertiup dari koridor panjang. Kinmu dan Pangong Soh keduanya mendengus, dan tulang mereka pecah. Ini bukan angin yang memberi tekanan pada tubuh mereka, tapi angin dewa yang datang bersama angin membuat begitu banyak tekanan pada mereka sehingga mereka hampir tidak bisa bernafas. Kinmu segera berubah menjadi bayangan hitam dan tenggelam ke dinding untuk bergerak melewatinya. Pangong Soh melihat ini dan menganggap ini pintar. Dia juga buru-buru berubah menjadi bayangan untuk tenggelam ke dinding. Mereka berdua kemudian menghindari jejak di dinding, bergerak maju sampai mereka segera melihat sumber udara dewa. Itu adalah mayat surgawi, yang milik dewa. Kepalanya tertembus, dan separuh tubuhnya membatu sementara separuh lainnya masih tubuh. Dia telah dibunuh oleh musuh sebelum dia bisa menyelesaikan membatu. Keganasan pertempuran di koridor sedikit keluar dari harapan keduanya. Mereka merayap menembus dinding dan mengikuti lelaki tua itu dari lukisan itu. Setelah puluhan meter, mereka melihat mayat surgawi kedua, diikuti oleh yang ketiga, keempat. Hati Kinmu dan Pangong Soh berdebar saat mereka bergerak maju sambil gemetar ketakutan. Akhirnya, mereka sampai di ujung koridor dan melihat sebuah pintu. Dibuka secara otomatis dengan derit. Kinmu ragu sejenak sebelum turun dari dinding dan masuk. Pangong Soh adalah satu langkah kemudian karena dia ingin Kinmu untuk menguji dulu apakah ada bahaya di dalamnya. Setelah dia masuk dan sepertinya tidak menemui bahaya, Pangong Soh turun dari dinding. Tetapi tepat ketika dia ingin berjalan, pintu tiba-tiba berderit dan menutup sendiri, menghalangi dia keluar. Pangong Soh segera pergi untuk menggedor pintu, tetapi tidak akan terbuka tidak peduli apa. Tiba-tiba, dia ingat bahwa pintu harus dibuka, dan saat dia melakukannya, dia bergegas masuk dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Perasaan sedingin es menyapu hatinya, dan butiran-butiran keringat dingin mengalir di dahinya. Di luar ada dunia Yowudu yang dipenuhi dengan kegelapan dan cahaya bercahaya yang berenang di langit seperti bintang-bintang. Dia saat ini berdiri di geladak kapal yang berharga. Kin Mu dan orang tua dari lukisan itu telah menghilang. Sudah jelas bahwa setelah pintu ditutup, mantra integrasi ruang dan waktu telah menggeser ruang sehingga tidak lagi ruang yang telah dimasukkan Kin Mu. Sial! Pangong Soh sangat marah dan berbalik untuk membuka pintu, tetapi ruangan di belakangnya bukan lagi koridor yang misterius. Itu kamar baru. Terima kasih telah menonton!